Unrivalet Medicine God Season 297, Rahasia Samsara, memenuhi janjinya. Senior, apa yang harus saya lakukan untuk menemukan Lingshui? Ye Yuan berkata dengan enggan. Menemukanmu Lingshui, Ye Yuan akhirnya meletakkan beban yang berat. Namun, tidak menemukanmu Lingshui yang lengkap, dia masih enggan dan terus merasa ada sesuatu yang hilang. Mitian memandang Ye Yuan dan berkata, di seluruh surga dan banyak dunia, hanya ada satu orang yang bisa membawanya kembali. Murid Ye Yuan mengerut, dan dia berkata, Hegemon Samsara. Mitian menganggup dan berkata, itu benar. Hal lama ini berbeda dari yang lain. Dia hanya memperoleh pencerahan tentang Dao Samsara. Tapi, kekuatannya sebenarnya adalah eksistensi teratas di antara seluruh alam Hegemon. Hal ini dapat dijelaskan dengan menggunakan kata tak terduga. Pemahamannya dalam Dao of Samsara tidak tertandingi oleh siapapun. Meskipun dia tidak bisa mengendalikan Samsara, dia berjalan di jalan ini. Adapun seberapa jauh dia berjalan, saya juga tidak tahu. Jika ada orang di dunia ini yang dapat menemukan gadis itu, maka itu hanya dia. Di dunia ini, tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka telah sepenuhnya memahami Dao. Dengan 3.000 Dao besar, bahkan jika itu hanya menggenggam satu Dao, seseorang secara virtual dapat terhubung ke surga. Sebuah legenda beredar di 33 surga. Mereka yang benar-benar dapat memahami asal-usulnya dapat mendobrak pintu kehidupan kekal dan melangkah keluar yang hebat. Namun sejak dahulu kala, tidak ada yang pernah melakukannya. Itu karena hanya Dao surgawi yang dapat sepenuhnya memahami Dao. Oleh karena itu, itulah mengapa orang akan berusaha untuk memahami sebanyak mungkin Dao besar asal, mencoba untuk mendobrak pintu kehidupan kekal. Di antara dua jalur ini, sulit untuk mengatakan siapa yang lebih kuat atau lebih lemah. Tapi tanpa ragu, Hegemon Samsara sangat kuat, kuat sampai dia tidak jauh dari benar-benar menggenggam Dao. Ketika Yeyuan mendengar, dia berkata dengan agak bersemangat, di mana dia? Mitian menggelengkan kepalanya dan berkata dengan senyum pahit, tidak ada yang tahu di mana dia. Benda tua ini menjelajahi surga dan berbagai dunia, memahami kehidupan, memahami Samsara. Mungkin, dia saat ini hanyalah manusia biasa. Mungkin, dia saat ini adalah hegemon tertinggi. Dia mungkin berada di samping Anda dan saya. Tapi tidak ada yang tahu di mana dia. Jika dia dapat ditemukan, saya tidak akan meminta Anda untuk pergi dan meminjam payung riak ungu juga. Jika hal lama itu mengambil tindakan, ingin menghidupkan kembali gadis ini hanya masalah mengangkat tangan. Ye Yuan menarik nafas dalam-dalam dan tiba-tiba merasa seperti dibebaskan dari beban berat dan berkata sambil tersenyum, bukankah itu berarti selama saya dapat menemukan hegemon Samsara, saya dapat menghidupkan kembali banyak orang. Mitian menganggup dan berkata, iya, selama asal jiwa masih ada, selama kekuatannya tidak mencapai hegemon rilem, dia bisa menghidupkan mereka semua. Di Tao of Samsara, prestasinya tidak tertandingi oleh siapapun. Petik 2. Hegemon rilem meledakkan tiga segel. Mereka sudah melampaui Samsara dan tidak berada di lima elemen. Oleh karena itu, jika seorang hegemon mati, mereka akan benar-benar mati. Tapi, selama seseorang tidak mencapai hegemon rilem, mereka harus mengikuti pengaturan hegemon rilem di Samsara. Meskipun hegemon Samsara tidak memahami Samsara, untuk menghidupkan kembali beberapa orang, itu mudah dilakukan. Saat itu, Ye Yuan dengan jelas merasakan asal jiwa Jizeng yang sebelumnya. Ini juga memicu harapan Ye Yuan. Cloud Neon berkata dengan dingin, menyerahlah. Dalam tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini, berapa kali hegemon Heavenly Soul telah bertemu hegemon Samsara dapat dihitung dengan satu tangan. Kecuali dia mengambil inisiatif untuk menunjukkan dirinya, tidak ada yang bisa menemukannya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, dia akan muncul. Begitu batu darah kekacauan muncul, itulah malapetaka dari semua surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya. Saya percaya bahwa hegemon Samsara pasti akan menunjukkan dirinya. Dari perspektif tertentu, keduanya termasuk dalam kelas yang sama, kedua eksistensi yang hampir mencapai superlatif dalam satu dao. Pada saat itu, ketika ras darah melanda setiap surga dan banyak dunia, hegemon Samsara mungkin tidak akan bisa menjauh dari urusan duniawi dan memahami Samsara. Satu asal darah, satu asal Samsara, mereka berdua adalah tau besar yang sangat kuat. The Chaos Bluestone membutuhkan kekuatan darah dan membutuhkan darah segar dari kehidupan yang tak terhitung jumlahnya untuk menguatkan daonya. Sebaliknya, hegemon Samsara perlu memahami dao Samsara di tengah-tengah yang biasa. Kedua orang ini bisa dikatakan sangat bertolak belakang. Oleh karena itu, Ye Yuan menilai bahwa pada saat itu, hegemon Samsara pasti akan muncul. Adapun apakah hegemon Samsara akan mengambil tindakan atau tidak, Ye Yuan tidak peduli. Setidaknya, ada harapan, bukan. Cloud Neon sebenarnya tidak mengatakan apa-apa untuk menjawab dan berkata sambil terkekeh, kamu pikir kamu siapa. Jika kamu meminta hegemon Samsara untuk bangkit kembali, dia akan membantumu bangkit kembali. Ye Yuan hanya tersenyum dan tidak membalas. Apakah hegemon Samsara akan setuju atau tidak, dia tidak tahu. Tapi dia akan melakukan yang terbaik. Dia akan bekerja keras untuk menjadi kuat dan memenuhi syarat untuk berbicara dengan hegemon Samsara. Tujuan yang dia tetapkan untuk dirinya sendiri saat itu semuanya telah tercapai, bukan. Hanya meminjam payung riak ungu, ini awalnya adalah tugas yang mustahil, tapi dia tetap melakukannya. Meskipun ada bantuan Cloud Neon yang terlibat, ketika sampai pada itu, itu masih merupakan upaya Ye Yuan sendiri. Mulingswe sudah dihidupkan kembali, dan Ye Yuan secara alami tidak membutuhkan payung riak ungu lagi. Dia bukan seseorang yang rakus akan harta. Dia segera mengembalikan Purple Ripple Umbrella dan datang ke Imprisable Soul Domain bersama Cloud Neon untuk berterima kasih kepada Hegemon Imprisable. Hegemon Imprisable terluka parah dan belum sepenuhnya pulih. Melihat Ye Yuan, dia secara alami juga tidak akan memiliki sikap yang baik. Terima kasih banyak, Senior Imprisable, atas kebaikanmu meminjamkan payung. Ye ini akan mengingatnya, Ye ini berhutang budi pada Senior yang tidak bisa dihancurkan. Jika Anda membutuhkan sesuatu di masa depan, Ye ini sama sekali tidak akan menolak. Ye Yuan menangkupkan tinjunya dan berkata, Imprisable mengambil kembali Purple Ripple Umbrella dan berkata dengan dengusan dingin, apakah menurutmu kursi ini membutuhkan bantuanmu? Ye Yuan tersenyum dan berkata, kamu tidak membutuhkannya sekarang, tetapi belum tentu di masa depan. Ye ini memeriksa hati nurani saya sendiri dan merasa bahwa begitu saya melangkah kerana Hegemon di masa depan, kekuatan saya tidak akan berada di bawah Senior. Mungkin, Senior mungkin benar-benar meminta bantuan saya. Petik 2 Hegemon Imprisable memiliki wajah hitam dan berkata dengan suara serius, Wah, kamu benar-benar arogan. Apakah kamu tidak takut kursi ini akan memukulmu sampai mati sekarang? Petik 2 Ye Yuan masih tersenyum ketika dia berkata, bukankah Senior mendirikan pagoda tujuh warna untuk mencari fisik jiwa kabut yang menyelimuti yang sebenarnya. Sekarang, Enthroading Mist Soul fisik yang sebenarnya telah muncul. Saya juga dianggap setengah dari penerus Anda. Senior mungkin tidak tega melakukannya, kan? Di God Be Wildering Battlefield, Hegemon Imprisable khawatir Ye Yuan membuat rencana jahat, jadi dia tidak mau meminjamkan payung. Sekarang, dia tahu bahwa Ye Yuan hanya berusaha menyelamatkan seseorang, dan dia mengerti bahwa setiap orang memiliki ras darah musuh bersama ini. Jadi dia secara alami tidak akan memiliki niat membunuh lagi. Selanjutnya, apa yang dikatakan Ye Yuan benar? Dia memang ingin mencari pengganti. Hanya saja dia tidak menyangka bahwa penggantinya sebenarnya adalah manusia. Selain itu, setelah Hegemon Imprisable kembali, dia juga mengetahui bahwa Ye Yuan memang telah menyelamatkan klan jiwa Nirvanik. Meskipun Hegemon Wu Wen meninggal, pasukan sekutu tiga ras memiliki kerugian yang lebih besar dari mereka. Dia, Hegemon Imprisable, tidak punya pilihan selain menerima bantuan ini juga. Semua orang itu pintar, tentu saja tidak perlu bertele-tele ketika berbicara juga. Hegemon Imprisable mendengus dingin dan berkata, keilahian asalmu yang kembali ke tubuh fisik adalah sia-sia. Anda harus memasuki klan jiwa Nirvanik saya. Prestasi masa depan Anda pasti tidak akan berada di bawah kursi ini di masa depan. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, tubuhku diberikan oleh orang tuaku. Ye Yuan tidak berani menyerah begitu saja. Selain itu, apa yang Ye ini kejar bukan hanya soldao. Ambisiku bahkan lebih besar dari yang bisa dibayangkan senior. Ketika Hegemon Imprisable mendengar, dia menjadi lebih marah dan berkata dengan suara serius, bocah yang tidak tahu luasnya langit dan bumi. Klan jiwa Nirvanik saya tidak menyambut Anda. Enyah. Ye Yuan tersenyum dan mengucapkan selamat tinggal pada Hegemon Imprisable. Setelah keluar, tatapan Cloud Neon berkedip, dan dia bertanya, kamu benar-benar tidak tinggal. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku punya sesuatu yang lebih penting untuk dilakukan. Cloud Neon mengerutkan kening dan berkata, gadis itu telah diselamatkan. Barang penting apa yang masih kamu miliki. Ye Yuan tersenyum dan berkata, saya berjanji kepada senior Mitian bahwa saya akan mengirimnya pulang. Sekarang, saatnya untuk memenuhi janji itu. Bab 2972, Garis Darah Kelas Surga Kian Void Srin Illuminating Heaven, tempat ini adalah surganya roh-roh sejati. Tempat ini diperintah oleh Azure Dragon, White Tiger, Vermillion Bird, dan Black Tortoise, empat roh sejati yang kacau, yang kekuatannya bahkan lebih tinggi dari ras jiwa. Mereka adalah nenek moyang paling awal dari ras iblis dari berbagai dunia. Meskipun 33 surga adalah pesawat dengan level yang sama, sebenarnya ada perbedaan juga. Seperti Grand Bride Jade Complete Heaven, itu sedikit lebih buruk dibandingkan dengan Nihility Exceeding Balance Heaven dan Void Srin Illuminating Heaven. Hal ini terlihat jelas dari jumlah hegemoni, serta kualitas hegemoni. Seperti Mitian, pembangkit tenaga listrik yang lahir dari kekacauan dan yang bakat rasnya sangat kuat, dia bisa dikatakan berkeliaran di surga tanpa musuh. Dan keberadaan seperti hegemon Klutmon, meskipun dia adalah eksistensi teratas di surga lengkap Grand Bride Jade, dia jauh lebih buruk ketika melihat ke seluruh surga. Mengikuti cakrawalanya yang terus meningkat, Ye Yuan juga secara bertahap memahami betapa kuatnya Mitian di masa jayanya. Perasaan pulang ke rumah benar-benar bagus. Terima kasih, Ye Yuan. Petik 2 Keluar dari penghalang surga, Mitian tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan perubahan emosi. Dia sudah terlalu lama pergi dari rumah. Senior terlalu memperlakukanku sebagai orang asing dengan mengatakan ini. Selama bertahun-tahun, Anda telah mengajari saya begitu banyak. Tanpa Anda, juga tidak akan ada orang seperti saya hari ini. Ye Yuan berkata dengan tulus. Mitian tersenyum dan berkata, Tanpa saya, Anda dapat mencapai puncak dengan cara yang sama. Anda memiliki dao di hati Anda dan sangat berbakat. Mungkin Anda benar-benar bisa menjadi pembudidaya divergen pertama yang mematahkan belenggu dao surgawi dan naik ke hegemon melintasi semua surga dan berbagai dunia. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Senior terlalu baik. Hanya saja, meskipun kita sudah sampai di Void Shrine Illuminating Heaven, itu juga tidak dianggap pulang ke rumah. Kemungkinan besar, jalan pulang masih agak sulit, kan? Mi Tian terdiam. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya dari Ye Yuan. Hegemon tertinggi yang dimuliakan, eksistensi tangguh yang menyapu ras jiwa tetapi mati di tanah asing dan hampir sepenuhnya dimusnahkan. Hal seperti itu, itu tidak biasa tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Selama bertahun-tahun, Mi Tian tidak berbicara. Ye Yuan juga tidak berbicara. Tapi Ye Yuan menduga bahwa masalah ini mungkin tidak sesederhana itu. Beberapa hal, aku sebenarnya hanya menebak juga. Semuanya, kami akan bertindak sesuai dengan keadaan ketika kami kembali ke klan, kata Mi Tian. Melihat bahwa Mi Tian tidak mau mengatakannya, Ye Yuan tidak bertanya juga. Dia berkata dengan anggukan, lalu, apa yang harus saya lakukan sekarang? Mi Tian berkata, pergi ke East Below Region. Pulau Naga Surgawi akan mengirim utusan Naga Surgawi untuk berpatroli di wilayah East Below. Yang perlu Anda lakukan adalah menarik perhatian utusan Naga Surgawi, dan minta dia membawa Anda ke Pulau Naga Langit. Empat binatang Surgawi masing-masing memerintah suatu wilayah. Ras Naga Kekacauan adalah penguasa wilayah timur-timur ini. Ras besar seperti Ras Naga dan Ras Jiwa, semuanya memiliki tanah suci mereka sendiri. Pulau Naga Surgawi adalah tanah suci Ras Naga Kekacauan. Legenda mengatakan bahwa tempat itu adalah tempat yang paling dekat dengan Kekacauan, dan itu juga merupakan tempat kelahiran Ras Naga. Pulau Naga Surgawi berada di tanah paling timur di Void Srin Illuminating Heaven, di atas lautan luas. Tidak ada yang tahu persis di mana itu. Hanya dengan mendapatkan pengakuan dari utusan Naga Surgawi, seseorang dapat dibawa ke Pulau Naga Surgawi dan menjadi kulit naga sejati. Awalnya, dengan status mitian, kembali ke pulau itu secara alami mudah. Namun dengan begitu, banyak hal tidak akan mudah dilakukan. Oleh karena itu, Yeyuan ingin memasuki Pulau Naga Langit tetapi membutuhkan bimbingan utusan Naga Surgawi. Di mana kita sekarang? Tanya Yeyuan. Tempat ini seharusnya menjadi perbatasan antara wilayah Phoenix Utara dan wilayah Bilau Timur. Tidak jauh di depan adalah wilayah Bilau Timur, kata mitian. Yeyuan juga tidak bertele-tele dan akan berangkat ke East Bilau Region. Secara kebetulan, tepat pada saat ini, seberkas cahaya merah jatuh dari Cakrawala. Ledakan. Sebuah lubang besar langsung pecah di hutan lebat tidak jauh. Alis Yeyuan sedikit berkerut. Memikirkannya, dia masih pergi untuk menyelidiki. Setelah pergi untuk melihat, sebenarnya ada Phoenix Merah Api tergeletak di lubang besar. Phoenix ini seukuran dua manusia. Ada noda darah di tubuh. Tidak ada tanda-tanda kehidupan lagi. Yeyuan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tidak ada harapan. Mitian berkata, tidak, dia memasuki kondisi pemusnahan dan akan memiliki kelahiran kembali Nirwana segera. Garis keturunan Phoenix Api ini sangat murni. Dia mungkin karakter inti dari klan burung Vermillion. Yeyuan berkata dengan terkejut, seperti ini, dan dia masih belum mati. Mitian berkata, kelahiran kembali Phoenix Nirvanic, ini adalah kemampuan surgawi bawaan dari klan burung Vermillion. Setiap kelahiran kembali Nirwana akan memiliki manfaat yang luar biasa bagi mereka. Tapi, itu juga waktu yang paling berbahaya. Phoenix Api ini terluka parah dan secara paksa memasuki kondisi Nirwana. Begitu dia bangkit dari abu, tidak hanya luka-lukanya akan pulih sepenuhnya, tetapi kekuatannya juga akan meningkat lebih jauh. Benar saja, sebelum suaranya memudar, Phoenix Api mulai membakar dirinya sendiri dengan keras. Api yang berkobar mengubah lingkungan menjadi reruntuhan. Ekspresi Yeyuan sangat berubah, dan dia buru-buru mundur. Nyala api ini terlalu menakutkan. Karena dia tidak akan mati, ayo pergi. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, Yeyuan ingin berbalik dan pergi. Tuan, tolong tunggu. Yeyuan baru saja akan pergi ketika suara wanita yang manis tiba-tiba ditransmisikan. Kecuali, suara ini tampak sangat lemah. Seolah-olah itu akan mati setiap saat. Yeyuan terkejut dan memastikan bahwa suara ini keluar dari api besar. Itu adalah suara Phoenix Api. Suara itu berkata, King Suan sedang dikejar oleh penjahat. Saya pasti tidak bisa lepas dari malapetaka ketika menjalani kelahiran kembali nirwana saya. Saya mohon kepada Tuan untuk membantu dan menyelamatkan hidup King Suan. Setelah King Suan berhasil dalam kelahiran kembali nirvaniku, pasti akan ada hadiah yang besar. Yeyuan mengerutkan kening dan berkata, Apakah kamu merasa bahwa Ye ini masih muda dan tidak tahu apa-apa tentang urusan duniawi? Anda sendiri adalah Kaisar Cloud Heaven Tengah. Dengan garis keturunanmu, setidaknya harus ada pembangkit tenaga listrik Emperor Fast Heaven Realm yang ingin membunuhmu juga. Motif apa yang Anda miliki untuk membuat saya mencegat di sini? Petik 2. Yeyuan sendiri berasal dari garis keturunan ras naga. Dia sangat jelas seberapa kuat murid inti klan naga itu. Orang bisa mengatakan bahwa mereka hampir tak terkalahkan di peringkat yang sama. Identitas Phoenix Api ini jelas tidak sederhana. Orang yang begitu penting, kekuatan orang-orang yang mengejar jelas tidak biasa. Wanita ini ingin membuatnya menyelamatkannya, dia kemungkinan besar memperlakukannya sebagai umpan meriam. Meskipun Yeyuan berjiwa publik dan baik hati, dia juga bukan orang bodoh yang cukup bosan untuk mencari kematian. Air kerus semacam ini, dia secara alami tidak mau masuk ke dalamnya. Melihat Yeyuan hendak pergi, suara itu menjadi cemas. Tuan salah paham. Memang ada pembangkit tenaga listrik di kaisar luas surga yang memburuku, tetapi mereka telah dipancing olehku menggunakan skema sebelumnya. Yang mengejar sekarang hanyalah lima kaisar Cloud Heavens. Selama Tuan membantu saya menunda mereka sejenak, saya akan bisa bangkit dari abu. Tetesan esensi darah ini untuk sementara adalah deposit. Masih akan ada ucapan terima kasih yang murah hati sesudahnya. Petik 2 Saat berbicara, setetes esensi darah melayang keluar dari api dan tiba di depan Yeyuan. Aura tak terbatas menghantam wajahnya. Murid Yeyuan mengerut. Itu adalah esensi darah kelas kian surga. Garis keturunan Phoenix api ini sebenarnya sangat kuat. Menggunakan setetes esensi darah ini sebagai hadiah bisa dikatakan murah hati. Garis keturunan pasca kelahiran, kelas kian surga adalah puncaknya. Bagi klan roh sejati, terobosan garis keturunan bahkan lebih sulit daripada terobosan ranah kultivasi. Banyak pembangkit tenaga hegemon klan roh sejati hanyalah garis keturunan kelas kun bumi juga. Garis keturunan kelas kian surga sangat langka. Tentu saja, di atas kelas kian surga, ada garis keturunan kelas kekacauan yang bahkan lebih kuat. Tetapi garis keturunan kelas kekacauan tidak dapat dicapai sama sekali setelah melahirkan. Hanya roh-roh sejati kekacauan perlahir seperti mitian yang bisa memilikinya. Beberapa kemampuan surgawi bawaan khusus hanya bisa dieksekusi oleh garis keturunan kelas kekacauan. Inilah alasan mengapa mitian begitu kuat. Yeyuan menerobos ke Kaisar Cloudhaven, ditambah dengan pemahamannya tentang asal usul darah kekacauan, dia hanya nyaris menembus tingkat dewa pertempuran dan mencapai tingkat kun bumi. Tapi Phoenix Api ini hanyalah Kaisar Cloudhaven, dan garis keturunannya sebenarnya sudah mencapai tingkat kian surga. Bisa dilihat seberapa kuat garis keturunannya. Bab 2973, Anda hanya peduli tentang kelahiran kembali nirvanik. Di Cakrawala, beberapa sosok saat ini mendekat dengan kecepatan ekstrim. Api yang berkobar terlalu mencolok. Itu tidak bisa disembunyikan sama sekali. Yeyuan, terimalah, Anda dari tubuh berdaging ras manusia dan dapat menyatu dengan darah Dewa Phoenix. Ini sangat bermanfaat bagi Anda. Darah surgawi Phoenix dapat membantu Anda memahami asal usul api, memungkinkan Anda memiliki teknik untuk bangkit dari abu. Manfaatnya terlalu banyak untuk disebutkan. Selanjutnya, Anda memiliki asal darah kekacauan. Memahami kekuatan garis keturunan menghasilkan dua kali hasil dengan setengah usaha. Semakin banyak garis keturunan, semakin kuat kekuatanmu. Kata mitian. Ketika Yeyuan mendengar, dia agak tergerak juga, mengulurkan tangannya untuk meraih, mengumpulkan setetes esensi darah ini. Kekuatan garis keturunan ras manusia sangat lemah, tetapi kompatibilitas mereka sangat tinggi. Banyak pembudidaya manusia akan memikirkan cara untuk mengumpulkan garis keturunan roh sejati yang kuat dan menggabungkannya ke dalam garis keturunan mereka sendiri, sehingga berubah menjadi pembangkit tenaga listrik, yang juga merupakan seniman bela diri garis keturunan yang dibicarakan semua orang. Seniman bela diri garis keturunan sering tidak dianggap tinggi oleh orang-orang. Mayoritas dari mereka juga tidak kuat. Tapi itu karena garis keturunan roh sejati peringkat tinggi terlalu sulit untuk ditemukan. Mereka yang memiliki garis keturunan roh sejati peringkat tinggi semuanya adalah eksistensi atau keturunan kuat klan roh sejati. Bagaimana bisa begitu mudah untuk mendapatkannya? Garis keturunan roh sejati kelas kian surga bahkan adalah apa yang dilakukan oleh pembangkit tenaga manusia yang berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkannya bahkan dalam tidur mereka. Silakan terus membaca di myb0xnovl.com Melihat Yeyuan menerima esensi darah, Feng King Suan akhirnya menghela nafas lega. Yeyuan adalah untayan jerami terakhir yang harus dipegang. Dia tidak punya pilihan sekarang selain menaruh harapannya pada Yeyuan, membiarkannya bertahan lebih lama lagi. Sepakat, saya akan membantu melindungi Anda. Tetapi jika pembangkit tenaga kaisar luas surga muncul, aku akan pergi. Yeyuan berkata dengan lugas. Terima kasih banyak, Tuan. Feng King Suan berkata dengan lemah. Pada saat yang sama, dia mencibir dingin di dalam hatinya. Jika pembangkit tenaga kaisar langit luas dari klan burung Vermilion datang, apakah Anda pikir Anda bisa pergi? Jika bukan karena dia berada di ujung tali, mengapa wanita muda ini menyanyiakan setetes esensi darah untuk memohon sepotong sampah seperti dirimu untuk membantu? Dia hanya berharap bocah ini tidak terlalu berguna dan bisa bertahan sedikit lebih lama. Selama kelahiran kembali Nirvanik kali ini berhasil, kekuatanku akan langsung mencapai penyelesaian besar kaisar Cloudhaven. Bahkan jika Feng Caihua perawan tua itu datang, aku tidak akan takut juga. Dia sama sekali tidak peduli dengan hidup dan mati Yeyuan. Dalam pandangan Feng King Suan, Yeyuan pasti akan mati tanpa keraguan. Tidak hanya lima kaisar Cloudhavens yang memburunya. Begitu dia memasuki kondisi kelahiran kembali Nirwana, para pengejar itu akan berkerumun. Pada saat itu, akan ada lebih banyak lagi kaisar Cloudhaven, bahkan eksistensi kaisar Cloudhaven yang akan muncul. Bagaimana mungkin anak manusia ini bisa bertahan? Yeyuan secara alami tidak tahu apa yang ada dalam pikiran Feng King Suan dan sudah bertemu dengan lima kaisar Cloudhavens itu. Klan Phoenix Api sedang melakukan bisnis. Tersesat jika kamu tidak ingin mati, nak, dari jauh, pemuda tampan di depan meraung. Kelima pembangkit tenaga kaisar Rilem ini semuanya tampak seperti manusia. Tapi garis keturunan klan Phoenix di tubuh mereka sangat kuat. Tentu saja, itu jauh lebih buruk dibandingkan dengan Feng King Suan. Maaf, Ye ini harus mencoba yang terbaik untuk melakukan apa yang dipercayakan kepadaku. Beberapa dari kalian sebaiknya tidak pergi, Yeyuan menghalangi jalan dan berkata. Di antara lima orang ini, empat adalah kaisar Cloudhaven yang lebih rendah, dan satu adalah kaisar Cloudhaven tengah. Itu benar-benar tidak cukup untuk dilihat oleh Yeyuan. Tujuannya adalah esensi darah Phoenix Api. Dia tidak ingin membunuh orang. Kecuali, dia tidak ingin membunuh orang, tetapi beberapa orang ini jelas tidak berencana membiarkannya pergi. Pemuda tampan itu tersenyum dingin dan berkata, sepertinya bocah ini tersihir oleh pelacur kecil itu. Untuk benar-benar membelanya dengan ceroboh dan membabi buta. Hahaha, bocah ini baru saja keluar ke dunia nyata, kan? Dia mungkin tidak tahu keberadaan seperti apa klan Phoenix Apiku. Nak, pelacur kecil itu sedang menjalani kelahiran kembali nirwana dan dengan sengaja membuatmu datang ke pengadilan kematian. Jika Anda masuk akal, cepat dan pergi dari sini. Petik 2 Kelima orang itu sama sekali tidak menempatkan Yeyuan dalam pandangan mereka. Semut manusia biasa, mereka bisa membunuhnya dengan lambayan tangan. Di alam kultivasi yang sama, keuntungan garis keturunan Fire Phoenix Clan terlalu besar. Yeyuan bisa merasakan bahwa beberapa orang ini telah mencapai garis keturunan kekacauan peringkat semangat pertempuran. Ditempatkan di klan Phoenix Api, mereka juga dianggap sebagai talenta muda. Hanya saja, bagi Yeyuan, itu sama sekali tidak memadai. Melihat bahwa Yeyuan tidak tergerak, pemuda tampan itu mendengus dingin dan berkata, Nak, kamu sendiri yang mencari kematian, maka aku akan mengirimmu pergi. Feng Ying, pergi dan bunuh dia. Di sebelahnya, pemuda bernama Feng Ying memiliki pandangan menghina, dan tangannya mulai membentuk segel. Segel suci luo api. Suar yang melonjak langsung menyelimuti Yeyuan di dalam. Yeyuan bahkan tidak menghindar dan ditelan oleh api besar. Feng Ying tersenyum dingin dan berkata, belalang mencoba menghentikan kereta. Pemuda tampan itu bahkan tidak bisa diganggu untuk melihat Yeyuan dan berkata dengan dingin, Ayo, darah kecil itu sedang menjalani kelahiran kembali nirwana. Ini adalah kesempatan yang baik untuk membunuhnya. Membunuhnya, kita akan memberikan kontribusi besar. Kelima orang itu baru saja akan bergerak ketika suar itu meredah. Yeyuan berdiri di sana tanpa bergerak seolah dia baik-baik saja. Pemuda tampan itu melompat ketakutan, matanya penuh ketidakpercayaan. Apakah kamu manusia atau hantu? Pemuda tampan itu berteriak ketakutan. Yeyuan berkata dengan dingin, beberapa dari kalian terlalu lemah. Yey ini tidak bisa diganggu untuk bergerak. Lebih baik pergi. Ketika pemuda tampan itu mendengar itu, dia merasa sangat terhina. Di Void Shrine Illuminating Heaven ini, selain dari empat simbol klan keluarga, siapa yang berani berbicara kepada mereka seperti ini? Seorang manusia benar-benar mengatakan bahwa mereka terlalu lemah. Ini adalah penghinaan terbesar. Ekspresi pemuda tampan itu berubah dingin, dan dia berkata dengan suara serius, serang bersama. Bunuh ini. Dalam sekejap, lima burung phoenix api tiba-tiba muncul, membawa aura garis keturunan yang menakutkan. Lima orang melintasi langit, menyerbu ke arah Yeyuan. Yeyuan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, orang harus memiliki kesadaran diri. Kalian semua sangat lemah, tidakkah kalian mengetahuinya? Selesai berbicara, Yeyuan melemparkan pukulan dengan ringan. Ledakan. Kekosongan bergetar, lima burung phoenix api langsung diledakkan terbang. Pemuda tampan berjungkir balik puluhan kali di udara sebelum nyaris berhasil menstabilkan sosoknya. Kelima orang itu memandang Yeyuan, mata mereka penuh keheranan. Meninggalkan, pemuda tampan itu melarikan diri dengan kecepatan yang membelah tanpa menoleh ke belakang. Kesadaran Feng King Suan belum sepenuhnya memasuki kondisi pemusnahan. Melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan cemas, Tuan, mengapa Anda tidak membunuh mereka? Yeyuan berkata dengan dingin, saya tidak memiliki dendam atau permusuhan dengan mereka. Kenapa aku harus membunuh mereka? Feng King Suan merasa seperti menjadi gila dan berkata dengan cemas, Tuan, masih ada anggota klan phoenix api di sekitarnya. Anda membiarkan mereka pergi, mereka pasti akan mendapatkan bala bantuan. Yeyuan masih berkata dengan tenang, itu tidak masalah. Anda. Hati Feng King Suan terbakar dengan kecemasan. Dia benar-benar menemukan seorang idiot. Dia juga sangat terkejut bahwa Yeyuan begitu kuat. Tapi dia tidak berpikir bahwa anak ini benar-benar bodoh. Bocah ini jelas tidak memiliki pengalaman dunia nyata, untuk benar-benar baik hati kepada musuh. Yeyuan menatap Feng King Suan yang terbakar dan berkata dengan dingin, kamu hanya peduli dengan kelahiran kembali nirfanikmu. Selama kaisar surga yang luas tidak datang, saya tidak akan pergi. Feng King Suan tidak bisa menahan diri dan ingin melepaskan semburan pelecehan, tetapi dia tidak berani. Jika Yeyuan pergi, dia benar-benar tidak punya harapan. Tapi bagaimana dia bisa membiarkan orang bodoh ini mengerti bahwa dia melakukan sesuatu yang sangat bodoh? Apakah ini masalah Anda pergi atau tidak? Awalnya, orang-orang itu tidak dapat segera menemukan posisinya dengan merasakan. Tetapi sekarang, dengan beberapa orang yang memimpin, mereka dapat menemukannya dalam waktu singkat. Setelah itu, Anda akan menghadapi puluhan pengejar kaisar rilem. Apakah Anda tahu bahwa Anda sedang mencari kematian atau tidak? Feng King Suan terbakar oleh kecemasan, tetapi dia juga tidak tahu bagaimana membuju idiot yang sangat arogan ini. Dia menjadi gila. Bab 2974, menggabungkan garis keturunan. Tuan, ini bukan masalah pergi atau tidak. Untuk memburuku, klan Phoenix Api mengirim lebih dari 10 pembangkit tenaga kaisar Cloudhaven kali ini. Di antara mereka, bahkan ada 3 penyelesaian besar kaisar Cloudhaven. Anda akan memikat mereka semua seperti ini. Tuan, Anda masih bisa tepat waktu jika Anda mengejar untuk membunuh mereka sekarang. Petik 2 Feng King Suan dengan paksa menahan amarah di hatinya dan mendesak dengan kata-kata yang sungguh-sungguh dan niat terbaik. Oh, Ye Yuan hanya menanggapi dengan ringan dan mulai duduk bersila. Esensi darah Phoenix muncul di depannya. Ketika Feng King Suan melihat adegan ini, dia hampir menjadi gila. Tuan, memurnikan esensi darah Phoenix bukanlah pekerjaan sehari. Selain itu, sangat berbahaya. Anda harus menemukan tempat yang tenang dan memasuki pengasingan tertutup untuk memperbaikinya. Feng King Suan mendesak sekali lagi. Oh, Ye Yuan menjawab dengan acuh tak acuh lagi dan masih melakukan apapun yang dia mau. Feng King Suan merasa dia akan pingsan. Orang bodoh macam apa yang dia temui. Tidak bisakah dia mengerti ucapan manusia? Pemurnian seperti ini, kamu akan mati. Silakan terus membaca di myb0xnovl.com Jika kau mati, siapa yang akan melindungiku? Saya, XXXX. Hati Feng King Suan mengamuk dengan kata-kata kotor. Dengan kepribadian lembut wanita muda ini, saya hampir marah sampai gila dengan kebodohan Anda. Ci, Ci, Ci. Api kelahiran kembali nirwana tiba-tiba mulai bergetar hebat dan benar-benar menunjukkan tanda-tanda meledak. Ye Yuan melirik dan berkata dengan dingin, kamu sebaiknya fokus pada kelahiran kembali nirvanikmu. Kamu akan mati seperti ini. Feng King Suan terdiam. Kelahiran kembali nirvanik belum tentu berhasil. Pada kenyataannya, proses ini sangat berbahaya. Seseorang mungkin langsung mati dalam proses kelahiran kembali nirwana. Emosi Feng King Suan sangat fluktuatif saat ini. Sangat mudah untuk gagal dalam kelahiran kembali nirwana. Feng King Suan hampir ingin mengamuk. Bukankah ini disebabkan olehmu? Melihat sebelum merayu kematian, tetapi belum pernah melihat seseorang yang merayu kematian tanpa batas seperti Anda. Apakah Anda dikirim oleh surga untuk menyelamatkan saya atau dikirim untuk mengacaukan saya? Feng King Suan ingin menangis. Namun, dia juga mengerti bahwa pada tingkat ini, kelahiran kembali nirwana pasti akan gagal. Dia hanya bisa dengan paksa memusatkan pikirannya dan fokus pada kelahiran kembali nirwana. Sementara itu, pada saat ini, Ye Yuan sudah mulai menggabungkan esensi darah Phoenix. Ketika Feng King Suan melihat pemandangan ini, dia hampir kehilangan kendali atas pikirannya lagi. Tetapi pada saat berikutnya, dia terkejut. Menggabungkan esensi darah setara dengan membiarkan semua darah di dalam tubuh terlahir kembali. Itu adalah hal yang sangat berbahaya dan juga sangat menyakitkan. Terutama esensi darah Phoenix, itu mengandung arti kematian yang nyaris lolos. Proses peleburan secara praktis mencukur tipis dari kematian, luar biasa sampai-sampai orang berharap mereka mati. Namun, Ye Yuan baik-baik saja. Seolah-olah, dia masih agak mengingat sisa rasa tanpa henti. Kira-kira 15 menit kemudian, Ye Yuan perlahan bangkit, kekuatan garis keturunan Phoenix di tubuhnya memancar keluar. Feng King Suan mirip dengan disambar petir dan berkata dengan sangat terkejut, ini. Dia berhasil menyatu. Esensi darah saya adalah esensi darah kelas kian surga. Perasaan kemunduran yang tidak dapat dipahami muncul secara spontan. Dia tiba-tiba memiliki beberapa keraguan, apakah garis keturunannya sendiri sangat buruk atau tidak. Mengapa Ye Yuan begitu mudah menyatu dengannya? Bagaimana dia bisa tahu bahwa Ye Yuan telah memperoleh asal darah kekacauan? Menggabungkan garis keturunan semudah membalikkan tangannya ke arahnya. Jika bukan karena asal mula darah, Ye Yuan secara alami tidak akan begitu santai. Tetapi asal mula darah kekacauan adalah sumber garis keturunan di dunia. Tidak peduli apa garis keturunan Anda, itu tidak bisa lepas dari domain ini. Segudang darah di bawah langit, semua kembali ke asal. Di bawah kendali asal darah, Ye Yuan tidak menghadapi terlalu banyak kesulitan dalam menggabungkan garis keturunan Phoenix dan tidak akan memiliki banyak risiko juga. Mengaum Raungan naga lain ditransmisikan, dan kekuatan garis keturunan naga biru muncul dari tubuh Ye Yuan. Aura luar biasa Ye Yuan naik ke puncak dalam sekejap. Seekor naga dan Phoenix, dua hantu, muncul di belakang Ye Yuan. Seekor naga dan burung Phoenix sedang bersaing, itu adalah panorama yang indah dan perkasa. Pada saat ini, Ye Yuan langsung mematahkan belenggu ranah kultivasi dan menerobos ke tengah kaisar Cloudhaven. Kesengsaraan Dao tiba sebagai tanggapan. Tapi Ye Yuan saat ini, auranya sangat kuat hingga ekstrim, dan kekuatannya juga menakutkan hingga ekstrim. Meskipun kesengsaraan Dao kuat, itu tidak bisa lagi melakukan apapun padanya. Saat ini, kekuatan Ye Yuan tumbuh lebih kuat dan lebih kuat, dan dia sudah jauh melampaui kekuatan kesengsaraan hukuman surgawi Dao. Jadi hukuman surgawi kesengsaraan Dao saat ini hampir tidak memiliki ancaman lagi baginya. Feng King Suan saat ini memiliki dorongan untuk melompat keluar dari kelahiran kembali nirwana. Dari mana Pang ini muncul? Dia adalah seorang kultivator yang berbeda. Kekuatan orang ini benar-benar mengalahkan kesengsaraan Dao. Apakah ini masih disebut pembudidaya yang berbeda? Para pembudidaya yang berbeda kuat untuk memulai, tetapi anak ini bahkan lebih kuat dari para pembudidaya yang berbeda. Mungkin, anak ini benar-benar bisa melakukannya, kan? Dengan untayan kesadaran terakhir, Feng King Suan benar-benar kembali ke kehancuran. Lebih dari sepuluh sosok mendekat dari jauh, tiba dalam sekejap. Yang memimpin memiliki kecantikan yang tak tertandingi. Hanya saja ada jejak tambahan aura brutal di antara alisnya, merusak penampilan cantiknya yang tiada taraf. Momentum mengesankan wanita ini melonjak ke langit. Dia secara mengejutkan telah mencapai ranah penyelesaian besar dari Kaisar Cloudhaven. Selanjutnya, dalam hal kekuatan garis keturunan, dia telah mencapai tingkat bumi kun juga. Jelas, dia adalah murid inti dari klan Phoenix Api juga. Kekuatan garis keturunan mencapai peringkat kelas bumi, mereka bukan lagi Tom, Dick, Harry yang acak. Di masa depan, ada kemungkinan untuk melangkah ke alam hegemon. Tentu saja, itu hanya kemungkinan. Feng Ninesong memiliki penampilan yang dingin. Melihat Ye Yuan yang menghalangi jalan di depan, dia berkata dengan dingin, Pang, aku akan memberimu kesempatan. Dapatkan di depan wanita muda ini dan berlutut. Aku akan mengampuni hidupmu. Feng Ninesong memiliki penampilan yang tinggi dan perkasa. Seolah-olah Ye Yuan adalah setitik debu. Ye Yuan mengabaikannya tetapi melihat ke arah pemuda tampan itu dan berkata, Baru saja, aku menyelamatkan hidupmu, tetapi kamu tidak tahu bagaimana menghargainya. Haruskah kamu datang dan mati? Pemuda tampan itu tersenyum dingin dan berkata, Datang dan mati. Hur-hur, Anda mungkin tidak tahu siapa Lor Ninesong itu, kan? Di antara generasi junior Phoenix Api, kekuatan Lor Ninesong cukup untuk menempati peringkat lima besar. Wah, Anda berani menyinggung klan Phoenix Api kami. Kamu pasti mati. Petik 2. Sejujurnya, dia sangat terkejut bahwa Ye Yuan menerobos ke tengah Kaisar Cloudhaven dalam sekejap mata. Tapi, memikirkan bahwa ada Lor Ninesong di sekitar, hatinya menjadi tenang. Bisakah Kaisar Cloudhaven tengah membalikkan langit? Di samping Feng Ninesong, Kaisar Cloudhaven yang lebih tinggi berkata, Nak, Tuan Ninesong memerintahkanmu untuk datang dan berlutut. Apakah kamu tidak mendengarnya? Ye Yuan menghela nafas dan berkata, Ye ini hanya mencoba yang terbaik untuk melakukan apa yang dipercayakan oleh orang lain. Kalian, jangan paksa aku. Ekspresi Feng Ninesong dingin, dan dia berkata, Sepertinya kamu memperlakukan kata-kata nona muda ini seperti air yang mengalir dari punggung bebek. Feng Ning, patahkan keempat anggota tubuhnya dan bawa aku di depanku untuk berlutut. Untuk berani membela gadis kecil itu, itu tidak akan mudah bahkan jika dia ingin mati. Petik 2. Feng Ning adalah Kaisar Cloudhaven yang baru saja berbicara. Ini adalah pengawalnya, kekuatannya tidak bisa diremehkan. Dia lebih dari satu level yang lebih kuat dari pemuda tampan itu. Saya mematuhi. Feng Ning tertawa dingin dan menyerang dengan ganas. Tinju pemusnahan Dewa Phoenix Surgawi. Sebuah pukulan menghantam, membawa kekuatan Surgawi Phoenix, menutupi langit dan menutupi matahari. Ye Yuan tampak sangat tidak penting di bawah pukulan ini. Ye Yuan tidak bergerak. Sebagai gantinya, dia menilai pukulan ini dengan penuh minat. Kekuatan garis darah di tubuhnya mulai mendidih. Ketika Feng Ninesong melihat adegan ini, pupil matanya mengerut, dan dia berkata dengan suara dingin, semut manusia, untuk benar-benar berani secara diam-diam bergabung dengan garis keturunan Vermillion Bertku. Hukuman mati. Juga, gadis kecil itu benar-benar berani memberikan esensi darah kepada manusia tanpa izin. Dia tidak bisa membersihkan namanya kali ini. Ledakan. Sebuah pukulan mendarat, dan Ye Yuan melambaikan tangannya dengan ringan. Hantu Phoenix segera runtuh. Pukulan mengerikan ini diselesaikan dengan santai oleh Ye Yuan. Bab 2975, Phoenix Nine Ensemble. B. Bagaimana ini bisa? Tinju pembasmi dewa Phoenix surgawi sebenarnya diblokir dengan begitu mudah. Petik 2. Kekuatan Feng Ning sangat kuat di antara teman-temannya. Dia sebenarnya bahkan tidak perlu bergerak. Petik 2. Bahkan jika dia menyerap esensi darah gadis kecil itu, dia seharusnya tidak terlalu kuat, kan? Pembangkit tenaga kaisar Rilem Ras Phoenix semuanya dikejutkan oleh kekuatan Ye Yuan yang mudah. Mereka secara alami tahu tentang seniman bela diri garis keturunan, tetapi tidak peduli seberapa kuat seniman bela diri garis keturunan, itu juga tidak mungkin untuk melepaskan kekuatan garis keturunan sepenuhnya. Kalau tidak, untuk apa perlombaan roh yang sebenarnya? Meskipun garis keturunan Feng Qing Suan adalah peringkat kian surga, setelah Ye Yuan menyatu dengannya, dia paling bisa melepaskan kekuatan tingkat dewa pertempuran. Tapi garis keturunan Feng Ning adalah tingkat dewa pertempuran puncak yang tepat. Itu bahkan ranah kecil yang lebih tinggi dari Ye Yuan. Tidak peduli apa, Ye Yuan seharusnya tidak terlalu santai juga. Silakan terus membaca di MYB0XNOVL.com Tapi, saat Ye Yuan bergerak, itu terlalu mengerikan. Saat ini, Ye Yuan tanpa sadar memancarkan aura Ras Phoenix. Kekuatan garis keturunannya tidak ditampilkan. Ye Yuan tersenyum ringan dan berkata, tidak sopan untuk tidak membalas. Anda harus merasakan tinju pemusnahan dewa Phoenix surgawi saya juga. Petik 2 Selesai berkata, garis keturunan Phoenix di tubuhnya meletus. Bumi kelas kun, seorang manusia benar-benar mencapai tingkat kun bumi. Bagaimana ini mungkin? Aku, aku hanya bisa menemukan sepotong tahu untuk bunuh diri. Aura garis keturunan yang sangat kuat, aku, aku sangat iri. Ketika pembangkit tenaga listrik lan Phoenix melihat adegan ini, mereka hampir ingin menangis. Garis keturunan Phoenix manusia sebenarnya memiliki level yang sama dengan Feng Ninesong. Ini terlalu menyedihkan. Peningkatan kekuatan garis keturunan terlalu sulit. Mereka semua, orang-orang ini, hanya tersisa rasa iri dan iri. Bukan karena Ye Yuan sengaja menahan diri. Tapi, jika dia meletus dengan garis keturunan kelas kian surga, Feng Ning mungkin bahkan tidak bisa menahan satu gerakan pun dan pasti akan mati di tempat. Ye Yuan secara alami tidak keberatan membunuh orang. Tapi, mengenai situasi ini hari ini, dia adalah orang luar untuk memulai. Adapun siapa yang benar antara Feng King Suan dan Feng Ninesong, dia tidak tahu. Perebutan kekuasaan klan internal semacam ini, sulit untuk mengatakan siapa yang benar atau salah. Alasan mengapa dia menjaga di sini hanyalah karena itu adalah transaksi. Ye Yuan memiliki prinsip sendiri ketika melakukan sesuatu, jadi dia tidak ingin membunuh orang. Kalau tidak, orang-orang di depannya ini akan lama mati. Tidak mungkin bagi Feng Ninesong untuk menjadi lawannya juga. Pada saat berikutnya, Ye Yuan melemparkan pukulan. Sungguh menakjubkan tinju pemusnahan Dewa Phoenix Surgawi yang baru saja dieksekusi Feng Ning. Murid Feng Ning mengerut, pikirannya sangat terkejut. Tinju pemusnahan Dewa Phoenix Surgawi adalah teknik rahasia klan api Phoenix. Bagaimana orang ini tahu? Selanjutnya, kekuatannya bahkan sangat kuat. Ledakan. Feng Ning memuntahkan darah segar dengan liar, sosoknya terbang beberapa puluh ribu kaki keluar, semua tulang di tubuhnya patah, terlihat sangat menyedihkan. Namun, nyawa kecilnya terselamatkan. Semua yang hadir terdiam. Adegan itu agak salah. Awalnya berpikir bahwa memusnahkan manusia ini hanya masalah mengangkat tangan. Siapa yang tahu bahwa anak ini melakukan hal-hal mengerikan berulang kali dan sebenarnya sangat merepotkan. Ekspresi Feng Ninesong sudah sangat dingin saat dia berkata dengan suara serius, kamu tidak hanya berani diam-diam menyatu dengan esensi darah Phoenix, kamu bahkan berani diam-diam mempelajari teknik rahasia klan api Phoenix. Hari ini, nona muda ini akan menjatuhkan hukuman mati atas nama klan Phoenix api. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Nona, mundur. Saya benar-benar tidak ingin membunuh orang. Setelah nona itu berhasil dalam kelahiran kembali nirfaniknya, aku akan pergi. Pada saat itu, saya tidak akan keberatan jika anda semua mengejarnya lagi. Petik 2 Feng Ninesong tersenyum dingin dan berkata, sudah terlambat untuk hanya memohon untuk hidupmu sekarang. Ye Yuan tercengang. Apakah wanita muda ini salah paham? Saya dengan jelas memperingatkan, bagaimana itu menjadi memohon untuk hidup saya ketika itu mencapai anda. Namun, Feng Ninesong tidak lagi mendengarkan penjelasannya. Garis keturunan kelas kun bumi puncak di tubuhnya meletus, secara langsung menampilkan bentuk asli Phoenix apinya. Harus diakui, Feng Ninesong sangat kuat. Dibandingkan dengan Feng Ning, dia jauh lebih kuat. Kekuatannya bukan di ranah kultivasi tetapi sangat kuat. Ini adalah kekuatan yang dianugerahkan oleh garis keturunan. Bukan tanpa alasan bahwa kekacauan garis keturunan roh sejati dapat berdiri di puncak semua surga. Ini adalah ansambel sembilan Phoenix. Sepertinya Lord Ninesong benar-benar marah. Bocah itu pasti sudah mati. Petik dua. Heh, Phoenix Nine ensemble dari klan api poenix ku, hanya garis keturunan kelas kun bumi yang hampir tidak bisa menjalankan teknik rahasia yang kuat. Aku ingin melihat bagaimana anak ini menghalangi. Feng Ning berkata dengan marah. Phoenix Nine ensemble, setiap ansambel adalah hidup dan mati. Tidak ada yang bisa menyaingi langkah ini. Teriakan Phoenix yang aneh terdengar. Feng Ninesong melonjak di langit, berputar-putar tanpa batas. Ye Yuan melihat pemandangan ini tanpa mengalihkan pandangannya. Asal darah di tubuhnya bekerja bersama dengan garis keturunan Phoenix, terus menganalisis gerakan ini. Dia juga merasakan kekuatan gerakan ini. Langkah ini bahkan lebih kuat dari tinju transformasi naga sembilan surga dari ras naga. Itu adalah teknik rahasia inti sebenarnya dari klan burung Vermilion. Ditambah dengan asal darah, Ye Yuan bisa dengan jelas merasakan fluktuasi garis keturunan Feng Ninesong. Mengamati tindakan, memahami maknanya. Langkah Feng Ninesong tidak memiliki terlalu banyak rahasia di depan Ye Yuan. Nak, besiaplah untuk mati. Feng Ninesong berteriak, menukik ke bawah. Pada saat ini, bumi tampak terbakar. Udara menjadi sangat merah di bawah pengaruh Phoenix Nine Ensembles. Dan tepat pada saat ini, hantu Phoenix memadat dan terbentuk di belakang Ye Yuan, mirip dengan tubuh aslinya yang turun. Namun, itu adalah tinju pemusnahan dewa Phoenix surgawi lagi. Kelas kian surga, ya dewa, bagaimana ini mungkin? Ternyata dia bahkan menyembunyikan kekuatan garis keturunannya. Dia benar-benar sudah mencapai garis keturunan kelas kian surga. Petik 2. Aku, persetan denganku. Bahkan seorang manusia dapat mencapai garis keturunan kelas kian surga. Lalu untuk apa klan Phoenix api kita? Merasakan kekuatan garis keturunan yang meletus di tubuh Ye Yuan, para pembangkit tenaga klan Phoenix api ini sebenarnya merasa malu dengan ketidaklayakan mereka. Kekuatan garis keturunan manusia ini melemparkan mereka sepuluh jalan ke belakang. Tanpa ragu, apa yang menyatu dengan Ye Yuan adalah esensi darah Feng King Suan. Tapi meski begitu, bagaimana mungkin manusia bisa menyatu dengannya seratus persen? Ledakan. Sama seperti semua orang terkejut, dua hantu Phoenix bertabrakan bersama. Feng Ninesong terguncang, tapi Ye Yuan langsung diledakan beberapa ribu kaki terbang. Ketika dia menstabilkan sosoknya, jejak darah segar mengalir di sudut mulutnya. Jelas, dia sudah terluka. Hati Feng Ninesong bergetar hebat. Bocah ini benar-benar menyatu sempurna dengan esensi darah Phoenix. Dan dia mengandalkan kekuatan-kekuatan garis keturunan untuk secara paksa menahan Phoenix Nine Ensembles. Kebanggaan Feng Ninesong sedang dirusak tanpa ampun. Tuan Ninesong perkasa. Bocah ini berani menyatu dengan esensi darah Phoenix. Basmi dia. Anak ini telah kehabisan semua triknya. Biarkan dia merasakan murka klan Fire Phoenix kita. Feng Ninesong menang. Pembangkit tenaga Fire Phoenix yang iri dan cemburu menari dengan gembira. Jadi bagaimana jika garis keturunannya kuat? Karena kultifasi anda rendah. Wah, tahukah kamu bahwa kamu telah melakukan tabu klan api Phoenix? Hari ini, kamu pasti akan mati. Feng Ninesong berkata dengan dingin. Dia juga cemburu. Kekuatan garis keturunannya sudah mencapai batas dan tidak dapat ditingkatkan lagi. Tapi pang manusia ini benar-benar menyatu sempurna dengan garis keturunan kelas kian surga. Di mana dia, surga kebanggaan klan Phoenix api ini, akan meletakkan wajahnya. Detik berikutnya, Phoenix Nine Ensembles dimulai lagi. Ledakan. Ye Yuan terluka lagi. Tiga serangan berturut-turut, masing-masing lebih kuat dari yang terakhir, Ye Yuan menanggapi mereka dengan tinju pemusnahan Dewa Phoenix Surgawi. Namun, setelah ketiga kalinya, jurus Feng Ninesong mengalami samsara, mengeksekusi ansambel pertama. Ye Yuan tahu bahwa Feng Ninesong ini hanya tahu atau hanya bisa menampilkan tiga ansambel. Bab 2976, membuju untuk menyerah. Dengan Ye Yuan terluka berulang kali, Feng Ninesong memiliki keuntungan besar. Dia tertawa nyaring dan berkata, Nak, apakah menurutmu dengan menggabungkan garis keturunan, kamu bisa menjadi sombong di depan klan Fire Poenix-ku? Kamu masih kurang. Ye Yuan agak terdiam. Wanita ini terlihat sangat bangga pada dirinya sendiri. Hanya saja, apakah dia tidak menyadari bahwa dia hanya menggunakan satu gerakan dari awal hingga akhir? Lebih jauh lagi, itu bahkan gerakan klan Phoenix api. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata sambil menghela nafas, hanya tiga gerakan ini maju mundur. Sepertinya Anda hanya tahu tiga gerakan ini di Phoenix Nine and Sembles ini. Petik 2 Ekspresi Feng Ninesong berubah, dan dia berkata dengan senyum dingin, Tiga gerakan sudah cukup untuk membunuhmu. Ye Yuan tidak bisa menahan tawa dan berkata, Membunuh orang dengan cepat, apakah kamu benar-benar menganggap Ye ini mudah diganggu? Meskipun saya tidak ingin membunuh orang hari ini, saya harus memberi Anda sedikit pelajaran juga. Petik 2 Saat berbicara, garis keturunan kelas kian surga di tubuh Ye Yuan melonjak. Di belakangnya, hantu Phoenix berubah menjadi jasmani, terbang menuju kehampaan dan berputar-putar tanpa batas. Adegan ini secara mengejutkan merupakan ansambel pertama dari Phoenix Nine and Sembles. Ekspresi semua pembangkit tenaga fire Phoenix klan berubah. Ansambel 9 Phoenix, ini, bagaimana mungkin? Ini adalah rahasia-rahasia klan api poeniksku. Hanya anggota inti yang dapat mempelajarinya. Dari mana anak ini mempelajarinya? Sebelumnya, dia telah menggunakan tinju pemusnahan dewa Phoenix surgawi selama ini. Sekarang, dia juga mempelajari Phoenix Nine and Sembles. Mungkinkah, dia mempelajarinya di tempat? Bagaimana ini mungkin? Phoenix Nine and Sembles memiliki fluktuasi garis keturunan tertentu. Tanpa teknik rahasia yang diberikan, tidak mungkin untuk mempelajarinya. Bahkan jika itu adalah garis keturunan kelas kian surga, itu juga tidak mungkin. Feng Ninesong sangat terkejut di dalam hatinya. Itu karena dia merasa bahwa Yeyuan mungkin sangat mungkin diam-diam mempelajari Phoenix Nine and Semblesnya. Dilihat dari waktu, anak ini hanya berhubungan dengan Feng Kingsuan, gadis itu, untuk waktu yang singkat. Gadis itu tidak punya waktu untuk memberikan Yeyuan keterampilan yang begitu sempurna. Kemudian, mungkin saja dia diam-diam mempelajarinya. Mempelajari teknik rahasianya sekarang, ini juga terlalu menantang, kan? Selanjutnya, saat Yeyuan bergerak, di bawah peningkatan garis keturunan kelas kian surga, kekuatannya bahkan lebih menakutkan daripada Phoenix Nine and Semblesnya. Sebuah tangisan ringan. Hantu Phoenix langsung jatuh, bertabrakan dengan ansambel ketiga Feng Ninesong. Ledakan. Tubuh Feng Ninesong seperti layang-layang dengan tali putus, langsung terlempar puluhan ribu kaki jauhnya. Ekspresi pembangkit tenaga api klan Phoenix api sangat berubah, dan mereka bergegas dan menemukan bahwa sayap Feng Ninesong sedang mengepak, tapi dia tidak bisa lagi bergerak. Semua orang menghirup udara dingin. Ensemble pertama versus ansambel ketiga, dia benar-benar mengalahkan Feng Ninesong sampai seperti ini. Seberapa kuat orang ini? T. Cepat lari. Orang ini terlalu kuat. Kelompok kekuatan Fire Phoenix klan menunjukkan teknik gerakan mereka dan hendak melarikan diri. Tapi tepat saat ini, Ye Yuan berkata dengan dingin, apakah aku membiarkan kalian pergi? Semua orang yang saat ini sedang berhamburan ke segala arah sepertinya telah terkena kutukan yang melumpuhkan, langsung menjadi kaku di tempat mereka berdiri. Bahkan Feng Ninesong dikalahkan. Bagaimana mereka bisa menjadi pasangan Ye Yuan? Melarikan diri saat ini sama dengan mencari kematian. Sebelumnya, Ye Yuan mengatakan bahwa dia tidak ingin membunuh orang. Mereka hanya menganggapnya sebagai lelucon. Tapi sekarang, mereka tidak berpikir begitu lagi. Ye Yuan memandang semua orang dan berkata dengan dingin, aku tahu kalian masih memiliki pembangkit tenaga Kaisar Surgawi yang mengejarnya. Karena itu, demi keselamatan, kalian semua sebaiknya tetap tinggal untuk saat ini. Setelah kelahiran kembali nirvaniknya berhasil, saya secara alami akan membiarkan kalian semua pergi. Petik 2 Feng Ninesong pulih ketubuh manusianya, kulitnya pucat pasi saat dia berkata, apakah ini benar? Ye Yuan berkata dengan dingin, apakah aku harus bertele-tele jika ingin membunuh kalian semua? Namun, jika saya menemukan bahwa kalian diam-diam memberitahu mereka, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Petik 2 Pembangkit tenaga roh sejati ini secara alami memiliki sarana komunikasi unik mereka sendiri. Namun, Ye Yuan tidak peduli. Dengan mitian kekuatan besar ini, trik reme orang-orang ini tidak dapat disembunyikan. Dia sudah memberi mereka kesempatan. Apakah mereka tahu bagaimana menghargainya atau tidak, itu tergantung pada mereka. Semua orang memikirkannya dan merasa bahwa itu benar. Jika Ye Yuan ingin membunuh orang, tidak ada dari mereka yang bisa melarikan diri. Oleh karena itu, para pengejar klan Phoenix Api menjadi tawanan Ye Yuan. Dia, dia sebenarnya tidak membunuh kita. Sepertinya dia benar-benar tidak satu kelompok dengan gadis itu. Kata Feng Ning. Feng Ninesong memberinya tatapan tajam. Leher yang terakhir menyusut, dan dia segera diam. Namun, Feng Ninesong tiba-tiba berkata, apa yang kamu katakan itu benar. Dia terus mengatakan bahwa dia mencoba yang terbaik untuk melakukan apa yang dipercayakan oleh orang lain. Kemungkinan besar, darah itu menggunakan esensi darah Phoenix untuk menyuapnya. Petik 2 Bola mata Feng Ning bergerak dan berkata, kalau begitu, apakah kita? Feng Ninesong segera mengerti dan berkata dengan anggukan, bantu aku. Ye Yuan membawa mereka sebagai tawanan. Kemudian dia melanjutkan mempelajari garis keturunan Phoenix tidak jauh dari area kelahiran kembali Nirwana. Semakin dia belajar, semakin Ye Yuan merasakan kekuatan garis keturunan Phoenix. Feng Ning membantu Feng Ninesong. Feng Ninesong memandang Ye Yuan, ekspresinya rumit. Hari ini, kebanggaan silsilah Fire Phoenix miliknya benar-benar diinjak-injak oleh pemuda ini. Dia bisa merasakan bahwa ada banyak rahasia pada pemuda ini. Menjadi tawanan membuat Feng Ninesong menjadi tenang. Feng Ninesong bukan orang bodoh. Hanya dengan mengandalkan garis keturunan kelas kian surga, seseorang benar-benar tidak bisa mencapai level Ye Yuan. Di klan Phoenix Api, garis keturunan kelas kian surga bukanlah Feng Kingsuan saja. Tapi, tidak ada yang memiliki kemampuan Ye Yuan untuk meniru gerakan pihak lain dengan sempurna hanya dengan mengandalkan gelombang garis keturunan lawan. Jika anak ini bisa melakukan serangan balasan, Feng Kingsuan, darah itu pasti akan mati. Tuan, sebelumnya, Ninesong yang terlalu gegabuh. Adik perempuan ini meminta maaf kepada Anda di sini. Feng Ninesong membungkuk sedikit, kata-katanya penuh rasa hormat. Feng Ning agak terkejut. Feng Ninesong yang bangga benar-benar akan menundukkan kepalanya. Ye Yuan berkata dengan dingin, jika kamu ingin membujukku untuk melakukan serangan balasan, maaf kalau begitu. Berhentilah melakukan upaya yang sia-sia. Feng Ninesong terkejut, berpikir pada dirinya sendiri, sungguh anak yang pintar. Saat dia membuka mulutnya, dia menebak niatnya. Namun, dia masih tidak menyerah dan berkata, Tuan, Feng Kingsuan adalah buronan klan api Phoenix. Kami datang untuk menangkapnya atas nama klan. Selama Tuan dapat mengambil tindakan, klan Phoenix Api saya pasti akan mengingat kebaikan Tuan dalam meminjamkan bantuan Anda. Karena Ye Yuan sangat pintar, dia pasti akan tahu betapa hebatnya bantuan klan Phoenix Api. Di surga penerangan Voitsrin ini, seseorang benar-benar tidak dapat menemukan lebih dari beberapa yang lebih besar daripada bantuan klan Phoenix Api. Tentu saja, ini juga omong kosong. Dia tidak bisa mewakili klan Phoenix Api. Ye Yuan membuka matanya dan menatapnya, melihat sampai yang terakhir merasa merinding. Feng Ninesong diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Anak ini terlalu pintar. Tuan pasti sangat tertarik dengan Phoenix Nine Ensemble, kan? Selama Tuan bersedia mengambil tindakan, saya bersedia menawarkan Phoenix Nine Ensemble dengan kedua tangan. Selain Phoenix Nine Ensemble, Ninesong masih memiliki dua teknik rahasia dengan kekuatan yang sama sekali tidak kalah dengan Phoenix Nine Ensemble. Mereka semua bisa diberikan. Eiterwe, Tuan telah menyatu dengan garis keturunan kelas kian surga. Feng Kingsuan sudah tidak berguna bagimu. Feng Ninesong membimbing dengan terampil dan sabar. Ye Yuan masih menatap Feng Ninesong dan berkata sambil tersenyum, aku berkata bahwa aku mencoba melakukan yang terbaik apa yang dipercayakan oleh orang lain. Jika itu hanya demi esensi darah Phoenix, mengapa saya harus duduk dengan bosan di sini? Berhentilah melakukan upaya yang sia-sia. Ye ini memiliki prinsip saya sendiri ketika melakukan sesuatu. Silakan kembali. Feng Ninesong merasa marah. Pang ini benar-benar kebal terhadap alasan. Tetapi tepat pada saat ini, seekor Phoenix api melesat ke langit, melonjak di atas sembilan langit. Kekuatan semacam itu seolah-olah seorang penguasa turun ke dunia, menjadi sangat agung. Feng Kingsuan berhasil dalam kelahiran kembali Nirwana. Hahaha, Feng Ninesong, tidak menyangka aku akan berhasil dalam kelahiran kembali Nirvaniku, kan? Bersiap untuk mati. Di atas kekosongan, Feng Ninesong tertawa menawan. Bab 2977, Kemakmuran Naga dan Phoenix. Feng Kingsuan saat ini seperti matahari siang dan benar-benar mencapai setengah langkah Kaisar Surgawi dalam satu pukulan. Keberhasilan kelahiran kembali Nirwana kali ini jauh melebihi imajinasi. Hanya saja orang-orang yang hadir semuanya tidak masuk akal. Wanita ini jelas belum mengetahui situasinya. Benar saja, dia menemukan ada sesuatu yang salah dengan sangat cepat dan berkata, Men. Kenapa kamu terluka? Setelah itu, dia memperhatikan Ye Yuan juga dan berkata dengan terkejut, Kamu sebenarnya belum mati. Dalam pandangannya, dengan Ye Yuan berhadapan dengan pembangkit tenaga listrik klan Phoenix api ini, dia pasti akan mati tanpa keraguan. Bahkan jika dia memurnikan esensi darah Phoenix, itu tidak bisa mengubah hasil ini juga. Dia memahami kekuatan Feng Ninesong terlalu baik. Tapi sekarang, Ye Yuan sebenarnya tidak mati. Ini membuatnya sangat terkejut. Feng Ninesong memutar matanya dan berkata dengan kesal, Berhentilah pamer. Saya tahu bahwa Anda mengesankan. Saat ini kami semua adalah tawanan Ye Yuan. Kamu bisa turun. C. Tawanan. Feng Kingsuan hampir jatuh dari langit. Ye Yuan sendiri menangkap lebih dari 10 pembangkit tenaga api klan Phoenix api. Dia memfokuskan matanya untuk melihat dan menemukan bahwa yang lain memang semua tampak takut pada Ye Yuan. Itu benar. Kalau tidak, tidak mungkin bagi orang-orang ini untuk hidup bersama secara harmonis. Feng Kingsuan mendarat dan berubah menjadi penampilan kecantikan yang tak tertandingi. Dalam hal penampilan, dia setingkat di atas Feng Ninesong. Feng Kingsuan mengukur Ye Yuan ke atas dan ke bawah, sepertinya ingin melihatnya. Kesimpulan ini benar-benar terlalu tak terduga. Begitu banyak orang datang untuk mencarinya. Jika bukan karena Ye Yuan, mustahil baginya untuk berhasil dalam kelahiran kembali Nirwana. Namun, ini bisa didiskusikan di masa depan. Dia melihat ke arah Feng Ninesong dan berkata dengan puas, Feng Ninesong, kalian semua menjebaku untuk membantu Feng King Yu naik tahta. Tapi Anda tidak berharap bahwa Anda akan memiliki hari ini juga, kan? Anda semua menipu atasan Anda dan menipu bawahan Anda, membingkai saya sebagai tidak setia. Hari ini, aku akan menghukumu mati di tempat. Setelah dia selesai berbicara, aura Feng Ninesong melonjak, dan dia akan bergerak. Namun, Ye Yuan menghentikannya dan berkata dengan dingin, maaf. Aku berjanji untuk membiarkan mereka pergi. Kalian bisa pergi sekarang. Feng Ninesong merasa seperti dibebaskan dari beban berat dan sisanya sangat gembira dan akan pergi satu demi satu. Ekspresi Feng Kingsuan menjadi gelap, dan dia berkata dengan suara dingin, lelucon sekali. Kapan giliran Anda untuk berbicara di sini? Kalian semua berhenti untukku. Tidak ada satu pun dari kalian yang bisa pergi. Petik 2 Bahkan jika Ye Yuan menjadikan Feng Ninesong dan yang lainnya sebagai tawanan, di mata Feng Kingsuan, dia juga hanyalah keberadaan seperti semut. Dia memiliki garis keturunan tingkat kian surgawi yang tinggi dan perkasa dan bisa memandang rendah dunia dengan bangga. Itu hanya untuk melihatnya melempar telapak tangan, ingin memaksa Ye Yuan untuk menghindar. Namun, Ye Yuan tidak menghindar atau menghindar sama sekali. Mengangkat tangannya, itu adalah Phoenix Nine Ensembles. Ledakan. Kedua orang itu masing-masing jatuh ke belakang beberapa ribu kaki sebelum nyaris berhasil menstabilkan sosok mereka. Ye Yuan berkata dengan dingin, maaf. Kesepakatan antara Anda dan saya sudah berakhir. Saya juga telah melakukan apa yang saya janjikan kepada Anda. Adapun mereka, saya berjanji untuk membiarkan mereka pergi. Jika Anda masih sombong, jangan salahkan Ye ini karena tidak sopan lagi. Petik 2 Feng Kingsuan sangat terkejut di hatinya. Ketika dia baru saja bergerak, Ye Yuan jelas merupakan garis keturunan surga kelas kian. Selanjutnya, dia bahkan mempelajari Phoenix Nine Ensembles. Bagaimana orang ini melakukannya? Feng Ninesong juga akhirnya mengerti bagaimana Ye Yuan membuat Feng Ninesong menjadi tahanan. Ketika Feng Ninesong melihat pemandangan ini, dia juga merasa senang. Anak mengerikan yang Anda temukan ini, Anda menanggungnya sendiri. Tapi Feng Kingsuan memiliki harga dirinya sendiri. Bagaimana mungkin dia bisa mundur karena kalimat dari Ye Yuan? Selain itu, ranah kultivasinya secara signifikan lebih tinggi dari Ye Yuan. Huh, garis keturunan kelas kian surga, apakah ini kebanggaanmu? Apakah Anda pikir saya, Feng Ninesong, memiliki sampah semacam ini? Nak, saya mendorong Anda untuk minggir. Kalau tidak, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Feng Kingsuan berkata dengan suara dingin. Feng Kingsuan, Tuan bagaimanapun juga adalah penyelamatmu. Anda benar-benar menendangnya ke tepi jalan setelah dia hidup lebih lama dari kegunaannya dengan melakukannya. Tuan Ye adalah seseorang yang kata-katanya membawa beban sembilan tripod. Janji yang dia buat, dia pasti akan melakukannya. Sebelumnya, dia melindungimu seperti ini. Sekarang, secara alami tidak mungkin membiarkanmu menyentuh kami juga. Feng Ninesong berkata dengan suara keras. Meskipun dia terluka parah oleh Ye Yuan, Feng Ninesong saat ini sangat mengagumi Ye Yuan. Pria ini berdiri teguh pada kata-katanya. Orang seperti itu tidak sering terlihat di surga dan banyak dunia. Feng Ninesong mendengus dingin. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan Feng Ninesong benar. Esensi darahnya sudah diberikan. Jika itu orang lain, mereka mungkin sudah lama kabur. Ini jelas situasi yang berantakan, tapi Ye Yuan masih bertahan untuk melindunginya. Meskipun esensi darah adalah hadiah, Ye Yuan memiliki anugerah yang menyelamatkan jiwa terhadapnya adalah fakta yang tak terbantahkan. Dibandingkan dengan hidupnya, untuk apa esensi darah dihitung? Hanya saja membiarkan Feng Ninesong pergi sekarang, dia tidak mau. Feng Ninesong mengejarnya sepanjang jalan. Dia nyaris lolos dari kematian beberapa kali. Memiliki kesempatan yang bagus hari ini, jika dia tidak membalas dendam, mungkin tidak akan ada kesempatan lagi di masa depan. Oleh karena itu, Feng Kingsuan menguatkan hatinya dan berkata dengan suara dingin, baiklah, karena kata-katanya membawa beban sembilan tripod, biarkan dia dikubur dalam kematian bersama kalian. Sebuah tangisan ringan. Feng Kingsuan berubah menjadi phoenix yang sangat indah, mengjulang di atas langit. Phoenix Nine Ensembles, Ansambel kelima. Sembilan ansambel, kekuatan masing-masing lebih kuat dari yang terakhir. Dan garis keturunan kelas kian surga Feng Kingsuan dapat sepenuhnya mendukungnya untuk mengeksekusi ansambel kelima. Selanjutnya, ansambel kelima yang dieksekusi Feng Kingsuan jauh lebih kuat daripada Feng Ninesong. Memang, kekuatannya jauh lebih kuat dari Feng Ninesong. Saat gerakan ini keluar, bahkan ekspresi Feng Ninesong juga berubah drastis. Ansambel kelimanya sudah dikuasai dengan sempurna, mencapai ranah penyelesaian besar. Kekuatan ini, bahkan mungkin Tuan Ye tidak dapat memblokirnya juga. Feng Ning, kamu bawa mereka pergi dulu. Akan terlambat jika kamu masih tidak pergi. Feng Ninesong berkata dengan cemas. Dia saat ini terluka parah. Jika Ye Yuan tidak bisa memblokirnya, dia pasti akan mati tanpa keraguan. Hanya saja kekuatan dan status Feng Kingsuan di klan tidak bisa dibandingkan dengannya. Feng Kingsuan adalah pilihan surga sejati. Tapi Feng Ning menolak untuk pergi. Di mana Lord Ninesong mati, yang rendahan ini akan mati di sana. Ye Yuan juga agak terkejut. Tak satupun dari pembangkit tenaga api klan Phoenix api ini benar-benar pergi. Ini membuatnya merasa sangat kagum. Hanya berdasarkan ini, Ye Yuan tidak akan membiarkan sesuatu terjadi pada mereka juga. Ledakan. Ledakan. Dua aura mengejutkan naik ke langit dari tubuh Ye Yuan. Seekor naga dan Phoenix, dua hantu, menari di belakangnya. Kedua aura yang sangat berbeda ini sebenarnya tampak sangat serasi di tubuh Ye Yuan, membiarkan tekanan garis keturunannya naik secara signifikan lagi. Ketika semua orang melihat adegan ini, mereka benar-benar terpana. Tubuh Tuan Ye sebenarnya masih memiliki garis keturunan naga sejati. Terlebih lagi, ini bahkan kelas kun bumi. Tidak. Naga dan Phoenix, dua garis keturunan yang hebat, sebenarnya dalam keharmonisan perkawinan, diperbesar tanpa batas padanya. Kekuatan garis keturunan ras naganya saat ini sudah mencapai kelas kian surga juga. Petik 2. Dua ras naga dan Phoenix lahir dari kekacauan, tidak cocok seperti air dan api. Bagaimana dua kekuatan garis keturunan yang hebat ini mungkin muncul pada satu orang pada saat yang sama. Ini, terlalu tak terbayangkan. Semakin kuat garis keturunannya, semakin mulia itu. Garis keturunan naga sejati dan garis keturunan Phoenix adalah garis keturunan paling mulia di dunia. Tidak mungkin bagi mereka untuk berbaur bersama. Tapi sekarang, kedua kekuatan tertinggi ini benar-benar membentuk satu kesatuan yang sempurna di tubuh Yeyuan. Pembangkit tenaga fire Phoenix clan yang hadir sangat terkejut. Yeyuan memandang Feng King Suan dan berkata dengan dingin, ini adalah gerakan yang baru saja aku pahami. Karena Anda sangat keras kepala, maka saya akan memberikannya kepada Anda. Kemakmuran naga dan Phoenix. Bab 2978, Menantang Gunung. Di atas kehampaan, naga dan Phoenix bersaing dalam tangisan. Dua garis keturunan yang benar-benar berbeda yang ditumpangkan bersama benar-benar menghasilkan efek satu tambah satu sama dengan lebih besar dari dua. Inilah yang tidak diharapkan semua orang. Dua garis keturunan besar sepenuhnya disublimasikan di bawah gerakan kemakmuran naga dan Phoenix Yeyuan. Dalam sekejap, Phoenix Nine and Semblaze dan Dragon and Phoenix Prosperity bertabrakan bersama, menyebabkan kejutan hebat. Bahkan untuk seorang ahli seperti Feng Ninesong, ekspresinya berubah drastis ketika dia melihat kekuatan mengerikan semacam ini juga. Kekuatan kedua orang ini sudah jauh melebihi ruang lingkup kaisar Cloud Heavens biasa. Ini adalah pertempuran jenius sejati. Ledakan. Hantu Phoenix Feng Kingsuan langsung hancur di bawah penindasan naga dan Phoenix, dua garis keturunan yang hebat. Sebuah kekuatan yang bisa menggulingkan gunung dan menjungkir balikkan lautan menghantam tubuhnya. Feng Kingsuan menyemburkan seteguk darah dengan batuk, sosoknya menggambar kurva parabola, jatuh ke tanah. Sementara itu, Yeyuan sama sekali tidak terluka. Dia berdiri dengan bangga di udara, masih mengingat sisa dari perasaan tadi. Kekuatan kemakmuran naga dan Phoenix agak melebihi harapannya. Langkah ini secara alami diteliti olehnya berdasarkan asal-usul darah kekacauan. Dia tidak menyangka bahwa kekuatannya akan sangat besar ketika menggabungkan dua garis keturunan tertinggi bersama-sama. Senior. Men, aku benar-benar tidak menyangka ternyata setelah garis keturunan naga dan Phoenix dua ras menyatu, itu benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Kemudian jika empat garis keturunan roh besar yang benar-benar kacau semuanya bisa menyatu, maka kekuatannya. Suara Mitian juga agak gemetar, jelas sangat bersemangat. Mengenai perpaduan garis keturunan tertinggi, ini hanyalah sesuatu yang mustahil. Empat kekacauan besar garis keturunan roh sejati, tubuh fisik mereka lahir untuk garis keturunan mereka. Tidak mungkin untuk menggabungkan jenis garis keturunan lain. Kompatibilitas pembudidaya manusia sangat tinggi. Tapi, ketika garis keturunan memasuki tubuh mereka, itu akan menjadi sangat samar. Selanjutnya, garis keturunan secara inheren menolak satu sama lain. Itu tidak mungkin untuk menyatu sama sekali. Jika pembudidaya manusia biasa ingin menggabungkan garis keturunan, satu-satunya hasil akan diledakkan oleh konfrontasi dua garis keturunan besar. Tapi Ye Yuan memiliki asal darah. Dia memiliki darah naga di tubuhnya tetapi tubuh fisik manusia. Kenyamanan dari semua ini menciptakan kondisi untuk perpaduan garis keturunan. Jika seseorang benar-benar dapat menggabungkan empat garis keturunan yang hebat, kekuatan itu tidak akan terbayangkan. Jika memungkinkan, saya benar-benar dapat mencoba melakukannya, kata Ye Yuan. Namun, dia juga tahu bahwa kesulitan ini cukup besar. Kali ini, itu adalah keberuntungan, baginya untuk bertemu seseorang seperti Feng King Suan yang sedang dikejar. Jika tidak, garis keturunan kelas kian surga adalah semua harta berharga dari berbagai ras. Ingin mendapatkannya tidaklah mudah. Adapun Feng King Suan dan yang lainnya, mereka sudah terlalu lama terkejut untuk berbicara. Ketika semuanya hilang bersama angin, baru saat itulah mereka bangun dari mimpi. Garis keturunan ras naga dan ras phoenix benar-benar bisa menyatu. Kekuatan setelah fusi juga sedikit terlalu kuat, kan? Tuan Ye benar-benar mengalahkan Feng King Suan di tengah kaisar Cloudhaven. Ini, ini benar-benar tak terbayangkan. Mereka semua terlalu jelas tentang kekuatan Feng King Suan. Bahkan di bawah pengejaran pembangkit tenaga kaisar luas surga, dia masih lolos. Feng Ninesong memeriksa hati nuraninya sendiri dan merasa bahwa, dibandingkan dengan Feng Ninesong, dia benar-benar pemula. Tapi putri surga yang sombong seperti ini benar-benar dikalahkan seperti ini. Kalian bisa pergi, Ye Yuan berkata dengan dingin. Ekspresi Feng Ninesong berubah, dan dia berkata, Kamu, kamu benar-benar membiarkan kami pergi. Ye Yuan berkata, Ye ini selalu menepati janjiku. Karena aku sudah berjanji pada kalian, secara alami aku akan membiarkan kalian semua pergi. Jika kamu menarik lan Phoenix api untuk datang dan membunuhku, bawa saja. Feng Ninesong tersenyum pahit, ternyata hati Tuan Ye seperti cermin bening. Dia tahu segalanya. Benar saja, dia adalah orang yang menepati janjinya. Feng Ninesong membungkuk dalam-dalam kepada Ye Yuan dan berkata, Masalah ini, Ninesong pasti akan menutup mulutku dengan rapat. Tuan, tolong yakinlah. Petik 2 Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Terserah dirimu. Feng Ninesong tersenyum pahit lagi dan membawa semua orang pergi. Menggabungkan garis keturunan hal semacam ini adalah hal utama bagi berbagai garis keturunan roh sejati yang utama. Selanjutnya, Ye Yuan menyatu dengan garis keturunan kelas surga kian. Ini juga sesuatu yang tidak bisa ditoleransi oleh klan Phoenix api. Setelah klan Phoenix api tahu, mereka pasti akan mengirim orang untuk datang dan membunuh Ye Yuan. Namun, Ye Yuan tidak peduli sama sekali. Setelah Feng Ninesong dan yang lainnya pergi, sosok Ye Yuan bergerak, menuju ke arah East Below Region. Sebelum bepergian jauh, dia berhenti. Feng Kingsuan sebenarnya terus mengikutinya. Mengikuti saya untuk, kata Ye Yuan. Aku tidak punya tempat untuk pergi. Kesepakatan kita sudah berakhir. Aku merasa kamu masih orang yang cukup baik. Ye Yuan terdiam. Di Void Srin Illuminating Heaven, roh sejati berbagai ras kebanyakan tinggal di suku. Ras naga memiliki banyak garis keturunan-keturunan yang masing-masing membentuk suku. Yang kuat bahkan memiliki pembangkit tenaga listrik Hegemon Realm. Yang lemah bahkan tidak mencapai garis keturunan kelas semangat pertempuran. Utusan naga surgawi mengamati dunia. Ingin menarik perhatian utusan naga surgawi, ada metode yang disebut menantang gunung. Menantang gunung berarti bahwa bagi seseorang untuk pergi ke berbagai suku roh sejati utama, menantang pusat kekuatan garis keturunan di klan. Ini adalah cara tercepat untuk memasuki pulau naga langit. Dragon City 3B adalah suku ras naga yang kuat di East Below Region. Meskipun mereka menganggap diri mereka sebagai suku ras naga, ini sebenarnya adalah suku berdasarkan Heaven Swallowing Python. Namun, garis keturunan ras naga Heaven Swallowing Python juga sangat kuat. Menurut Mitian, suku ini bahkan telah melahirkan garis keturunan kelas kian surga sebelumnya. Oleh karena itu, suku kota naga juga merupakan suku yang kuat. Untuk melakukan tantangan gunung, seseorang tidak dapat menghindari suku kota naga. Ye Yuan dan Feng King Suan, satu di depan dan satu di belakang, tiba di depan suku kota naga. Berhenti, manusia bodoh, berani mendekati ras naga yang mulia. Cepat dan tersesat, di depan suku, Ye Yuan ditegur oleh seorang pria manusia. Ye Yuan terkejut, bukankah kamu juga manusia? Dia meminta untuk menghilangkan keraguannya. Laki-laki manusia itu mencibir dan berkata, apa yang kamu tahu? Aku adalah prajurit darah naga yang saat ini sedang berevolusi menuju roh mulia sejati. Ye Yuan menghela nafas sedikit. Mungkin, ini adalah kompleks inferioritas manusia. Dia tahu bahwa manusia Void Shrine Illuminating Heaven sangat sulit, kebanyakan dari mereka lahir dengan bergantung pada suku. Tapi dia tidak menyangka bahwa mereka rendahan sampai sejauh ini. Karena budidaya prajurit darah naga ini tidak rendah. Itu sudah mencapai Kaisar Rilem. Hanya saja garis keturunannya sedikit mengerikan. Itu bahkan tidak mencapai garis keturunan kelas semangat pertempuran. Kaisar Cloud Heavens dapat dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik di suatu wilayah juga. Tapi, mereka hanya bisa menjaga pintu untuk suku kota naga. Saya di sini untuk menantang gunung, kata Ye Yuan. Laki-laki manusia itu terkejut dan langsung tertawa terbahak-bahak dan berkata, kamu, seorang manusia, datang ke suku kota naga untuk menantang gunung. Apakah kamu bercanda? Namun, di detik berikutnya, ekspresi manusia laki-laki berubah drastis. Dari tubuh Ye Yuan, tekanan naga murni yang tak tertandingi menekannya sampai dia tidak bisa bernafas. Laki-laki manusia memiliki ekspresi ngeri di wajahnya dan berkata dengan kaget, garis keturunan kelas Kun Bumi. Kamu, kamu, bagaimana ini mungkin? Dia benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa garis keturunan ras naga manusia dapat mencapai tingkat Kun Bumi. Ada terlalu banyak prajurit darah naga di Void Shrine Illuminating Heaven. Tapi, untuk sebagian besar di antara mereka, mustahil untuk melampaui tingkat jiwa pertempuran. Adapun tingkat dewa pertempuran, itu semua adalah eksistensi seperti bulu burung Phoenix dan tanduk kilin, menjadi sangat langka. Masing-masing adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi di antara prajurit garis keturunan. Tapi pemuda di depannya ini sebenarnya memiliki garis keturunan kelas Kun Bumi. Itu mengejutkannya sampai dia tidak bisa menutup mulutnya. Sekarang, bisakah? Ye Yuan menatap ria manusia itu dan berkata dengan ringan. Bab 1979, menampilkan kehebatan. Apa, seseorang datang ke gunung untuk menantang suku kota naga kita? Sudah berapa lama sejak seseorang berani menantang gunung naga kota suku kita? Heh, Scarlet Lume dan Dayi, dua orang, keduanya ada di puncak daftar penantang gunung. Siapa yang berani datang? Pergi, pergi lihat, aku ingin tahu siapa yang begitu mengesankan. Dengan seseorang datang untuk menantang gunung, itu segera menimbulkan sensasi besar di suku kota naga. Menantang gunung adalah tradisi di seluruh Void Srin Illuminating Heaven. Ingin memasuki tanah suci, inilah jalan pintasnya. Oleh karena itu, di antara berbagai suku besar, mereka sering mengirim anak-anak muda kemana-mana untuk melakukan ekspedisi. Persaingan generasi muda ini secara alami harus menentukan siapa yang lebih unggul, dan daftar penantang gunung lahir. Wilayah East Below sangat luas. Para ahli secara alami berlimpah seperti awan juga. Penantang gunung yang bisa masuk 500 teratas semuanya sangat kuat. Scarlet Lume Suku Kota Naga dan Dayi, dua orang, keduanya adalah 100 pembangkit tenaga listrik teratas, kekuatan mereka sangat kuat. Namun, sedikit yeyuan, Scarlet Lume dan Dayi tidak akan mengambil lapangan sama sekali. Suku Kota Naga adalah suku besar. Tidak hanya ada dua penantang gunung. Ini sebenarnya adalah pejuang garis keturunan. Nak, aku mendorongmu untuk kembali ke tempat asalmu. Jangan jadikan dirimu tontonan di sini. Hahaha, seorang pejuang garis keturunan juga ingin memasuki Pulau Naga Surgawi. Nak, kamu terlalu banyak berpikir. Petik dua. Surga Awan Kaisar Tengah juga berani datang ke suku Kota Naga kami untuk menantang. Anak ini gila, kan? Serangkaian suara mengejek datang dari sekitar. Prajurit garis keturunan selalu dipandang rendah oleh ras roh sejati. Namun, mereka juga sering membagikan beberapa garis keturunan berkualitas rendah kepada manusia, menciptakan pejuang garis keturunan, menukar kesetiaan mereka dengan ini. Penjaga itu dari sebelumnya seperti ini. Dalam perjalanan waktu, status prajurit garis keturunan menjadi lebih rendah. Heh, bocah manusia, berani datang ke suku Kota Naga untuk menantang gunung, keberanianmu terpuji. Yang berbicara disebut Ansan. Dia juga seorang ahli dalam daftar penantang gunung, peringkat 400+, pembangkit tenaga listrik Kaisar Cloudhaven yang sangat lengkap. Peringkat 400+, sudah tidak lemah lagi. Orang bisa mengatakan bahwa di antara 500 pembangkit tenaga listrik teratas, celahnya sangat kecil. Garis keturunan mereka, alam kultivasi, kekuatan, mereka semua sangat dekat. Dan Ye Yuan hanyalah seorang pemula yang baru saja melakukan debut dunianya. Dia bahkan tidak ada dalam daftar penantang gunung. Hanya memiliki kekuatan garis keturunan saja tidak cukup. Ye Yuan melirik ular besar di depannya dan menggelengkan kepalanya, lalu dia berkata, kamu tidak akan melakukannya, terlalu lemah. Bukankah suku kota naga memiliki yang lebih kuat? Saat Ansan mendengar, dia langsung sangat marah dan berkata, nak, kamu akan dipukuli sampai mati seperti kamu menantang gunung, mengerti. Ye Yuan masih acu-ta'acu dan berkata dengan dingin, kamu sangat lemah. Anda akan dipukuli sampai mati juga. Petik 2. Semua orang terkejut, dari mana orang ini muncul, menjadi begitu sombong. Ketika orang lain menantang gunung, mereka semua mulai menantang suku yang lemah terlebih dahulu, lalu perlahan mencari suku yang kuat. Pemarah ini baik, saat dia datang, dia memilih suku kota naga yang kuat untuk memulai. Orang harus tahu bahwa 500 ahli daftar penantang gunung teratas suku kota naga mencapai sebanyak 7 orang. Ekspresi Ansan menjadi dingin, dan dia berkata dengan suara serius, mulai. Aku sudah tidak sabar untuk meledakkanmu. Ye Yuan juga tidak bertele-tele, garis keturunan ras naga bergetar, menembakkan tanda berbentuk naga. Ansan juga menembakkan tanda seperti yang dia lakukan. Kedua orang itu masing-masing menerima tanda pihak lain, dan ritual itu dianggap selesai. Menantang gunung pun tak boleh ditolak. Jika sebuah suku menikam penantang gunung dari belakang, mereka akan menderita karena pemboikotan semua suku. Dan ritual ini mewakili hasil pertempuran. Pemenang menerima tanda pihak lain, dan tanda mereka sendiri akan hilang. Setelah ritual selesai, Ansan meraum dan berenang ke Ye Yuan. Surga menelan. Tubuh ular besar Ansan tiba-tiba tumbuh dengan cepat, membuka rahangnya yang mengangat tiba-tiba. Kekuatan hisap yang kuat langsung menelan Ye Yuan. Ye Yuan bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Di dalam tubuh Heaven Swallowing Python membentuk ruang independennya sendiri. Itu bisa melahap segudang nyawa. Ini adalah kemampuan surgawi bawaan mereka. Dalam ruang ini, bahkan udara adalah sesuatu yang korosif. Tak lama kemudian, mangsanya akan berubah menjadi ketiadaan, hampir tanpa kemungkinan untuk melarikan diri. Hahaha, aku bahkan bertanya-tanya seberapa mampu anak ini. Tidak menyangka dia bahkan tidak bisa memblokir satu gerakan. Petik 2. Benar-benar terlalu lemah. Saya pikir dia setidaknya bisa berjuang sedikit. Petik 2. Membuat gangguan besar, berakhir seperti ini. Betapa membosankan. Tidak ada yang dinanti-nantikan sejak awal. Seberapa kuatkah seorang pejuang garis keturunan. Tersebar, semua berserakan. Petik 2. Pertempuran semacam ini tampak terlalu membosankan. Ditelan oleh Heaven Swallowing Python, ini adalah sesuatu yang ditakuti semua orang. Tapi Yeyuan bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan benar-benar berani datang dan menantang gunung. Ini adalah lelucon untuk memulai. Ansan memiliki pandangan menghina dan berkata, Hanya sedikit kekuatan ini, dan kamu juga ingin memukulku sampai mati. Apa yang dibuat otak pang ini? Hur, hur. Ansan saat ini sedang berpose ketika dia tiba-tiba mulai muntah hebat seolah-olah mengalami ketidaknyamanan yang luar biasa yang disebabkan oleh gangguan pencernaan. Dengan ini, semua orang terkejut. Heaven Swallowing Python, yang dikenal bahkan bisa menelan surga, akan mengalami gangguan pencernaan. Anda pasti bercanda. Apa yang terjadi dengan Tuan Ansan? Mungkinkah itu? Bagaimana ini mungkin? Bakat The Heaven Swallowing Python sangat kuat. Di antara garis keturunan seluruh keturunan ras naga, itu juga termasuk dalam level eksistensi teratas. Jika tidak, tidak mungkin bagi mereka untuk melahirkan pembangkit tenaga darah kelas kian surga juga. Karena kemampuan surgawi mereka yang melahap, sekali tertelan, lawan pada dasarnya dinyatakan mati. Bakat ini bahkan bisa membuat mereka melompati dunia untuk menantang. Tapi sekarang, apa yang terjadi di sini? Ur, cepat! Seorang San muntah-muntah dengan liar tanpa henti. Tubuhnya yang besar jatuh ke tanah dengan ledakan keras, berguling-guling di tanah. Keluar! Nak! Keluarlah! Saya salah! Saya salah! Huk! Huk! Semua orang menatap dengan mata terbelalak dan lidah terikat. Bahkan orang bodoh juga bisa tahu bahwa ruang internal Ansan sudah kacau balau. Dan pelakunya tepat Yeyuan. Sekarang, itu bukan masalah apakah akan menelan atau tidak. Namun, Ansan sangat ingin memuntahkan Yeyuan, tetapi Yeyuan tidak keluar. Ini, canggung. Tapi, setelah memasuki ruang di dalam tubuh, bisakah seseorang tetap begitu mengesankan? Seorang San berguling-guling di tanah. Orang-orang dengan jelas melihat air mata mengalir deras dari matanya. Bagaimana dia terlihat seperti seorang ahli. Dia meratap dengan putus asa, meminta Yeyuan untuk keluar, tetapi Yeyuan menolak untuk keluar. Entah sudah berapa lama ia menderita. Kemudian terdengar ledakan. Unggung Ansan langsung memiliki lubang besar yang terbuka. Sesosok melompat keluar, siapa lagi kalau bukan Yeyuan. Ansan berhenti berteriak, tubuh kolosal itu jatuh ke tanah dengan ledakan keras, hidup dan matinya tidak diketahui. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Semua orang menggunakan mata seperti melihat monster untuk melihat Yeyuan. Ini, orang ini menembus ruang internal Lord Ansan. Apakah, apakah dia masih manusia? Dia tinggal di ruang internal begitu lama, dan dia benar-benar baik-baik saja. Jika semua orang seperti dia, bukankah kemampuan surgawi bawaan kita akan menjadi lelucon? Pembangkit tenaga The Heaven Swallowing Python Clan hanya terasa dingin. Melihat lubang besar di punggung Ansan, mereka agak trauma secara psikologis karena melahap. Jika lawan yang mereka telan seperti Yeyuan, apa yang harus dilakukan? Aku sudah bilang dia terlalu lemah. Apakah ada orang yang lebih kuat? Yeyuan berkata dengan ringan. Bab 2980, jika dia ingin postur, apa hubungannya denganku? Apa artinya kejam? Anda meninju melalui ruang internal Ansan. Itu setara dengan melumpuhkan separuh hidupnya. Menghadapi pukulan kejam seperti itu di suku kota naga saya, apakah Anda sudah memikirkan konsekuensinya? Petik 2. Di tengah keramaian, Heaven Swallowing Python perlahan berenang keluar, segera menyebabkan keributan. Ini Tuan Dayi, dia akan secara pribadi mengambil tindakan. Lord Dayi berada di peringkat ke-75 dalam daftar penantang gunung, kekuatannya sangat hebat. Anak ini pasti sudah mati. Petik 2. Dia benar-benar berani melumpuhkan Tuan Ansan, benar-benar mencari kematian. Status Dayi di suku kota naga sangat tinggi. Saat dia naik ke atas panggung, semua orang jelas terlihat memuja. Itu masuk akal, peringkat Dayi diperoleh dari pertarungan pertandingan demi pertandingan. Saat Dayi muncul, itu membuat orang merasa terguncang sampai ke intinya. Seolah-olah mereka sedang ditatap oleh seseorang dari dunia bawah, sangat tidak nyaman. Dia sangat kuat. Anda bukan tandingannya. Menantang gunung tidak dilakukan seperti yang Anda lakukan sekarang. Tidak jauh di belakang Ye Yuan, Feng King Suan memperingatkan. Apa yang dia bicarakan adalah dalam keadaan Ye Yuan tidak menggunakan garis keturunan naga Phoenix. Ini adalah gerakan kartu truf Ye Yuan. Tidak baik mengeksposnya di depan orang luar. Feng King Suan tidak cocok dengan Ye Yuan, itu hanya karena dia menggunakan kemakmuran naga dan Phoenix. Hanya berdasarkan garis keturunan tunggal, Feng King Suan memeriksa hati nuraninya sendiri dan merasa bahwa dia benar-benar bisa menghancurkan Ye Yuan. Garis keturunan ras naga Ye Yuan hanya kelas kun bumi. Ingin melampaui level yang sama Dayi sangat sulit. Garis darah bukanlah satu-satunya. Di antara garis keturunan peringkat yang sama, kekuatannya mungkin memiliki perbedaan besar. Ini banyak berhubungan dengan bakat individu dan peluang keberuntungan. Jelas, Dayi ini sangat kuat. Feng King Suan merasakannya. Ye Yuan mengabaikannya. Wanita ini sangat menyebalkan. Apa lelucon? Dia menelanku begitu dia membuka mulutnya. Itu jelas untuk mengirim saya ke malapetaka saya. Mengapa? Hanya suku kota naga Anda yang diizinkan untuk membunuh orang. Aku tidak diizinkan untuk membalas. Ye Yuan memandang Dayi dan berkata dengan jijik. Semua suku yang kuat ini memiliki mentalitas seperti ini. Aku bisa membunuhmu, tapi jika kau menyentuh umatku, kematian tidak bisa menghapus dosamu. Ansan menelan Ye Yuan dalam satu tegukan. Dia tidak menahan sedikit pun. Jika bukan karena itu kekuatan Ye Yuan sangat kuat, dia pasti sudah berubah menjadi ketiadaan sekarang. Sekarang, Dayi sebenarnya menyalahkannya karena kejam. Ekspresi Dayi berubah dingin, dan dia berkata, Bocah berlidah silet, apakah kamu berani berkelahi denganku? Ye Yuan tersenyum dan berkata, apakah menurutmu aku hanya datang untuk menggertak orang lemah seperti itu? Dayi mendengus dingin dan berkata, saya harap Anda tidak terlalu mengecewakan saya. Kedua orang itu saling memberi tanda berbentuk naga, dan pertempuran menantang gunung kedua secara resmi dimulai. Sehubungan dengan Ye Yuan yang menantang Dayi, kekuatan suku kota naga sangat menghina. Bahkan jika Ye Yuan memenangkan An San dengan mudah, itu juga sama. Bagaimanapun, An San sudah mendekati posisi ke-500. Ke-500 dan ke-75, ada jurang yang tak dapat diatasi di tengahnya. Anak ini benar-benar melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Dia mungkin bahkan tidak tahu apa artinya daftar penantang gunung, kan? Lord Dayi menantang Yun Kui dari Dragon Abyss 3B terakhir kali. Setelah kembali, dia sudah berada di pengasingan selama tiga tahun. Tiga tahun ini, kekuatannya pasti meningkat pesat lagi. Petik 2. Ini juga bagus. Dia berani melumpuhkan Lord An San. Tuan Dayi pasti akan membuatnya menyesal. Hanya saja aku tidak tahu berapa banyak gerakan yang bisa dilakukan anak ini di bawah tangan Lord Dayi. Dayi berdiri di udara dan berkata dengan dingin, Nak, bergeraklah. Jika tidak, Anda tidak akan memiliki kesempatan. Petik 2. Ye Yuan tidak bisa menahan tawa ketika mendengarnya. Beberapa orang selalu menyukai postur. Sepertinya jika mereka tidak postur, mereka tidak akan menjadi ahli. Ketika Dayi melihat Ye Yuan tertawa terbahak-bahak, dia praktis ingin meledak. Ini adalah ejekan tanpa ampun. Namun, kata-katanya sudah dibuang. Dia masih harus mempertahankan sikap seorang ahli. Bagaimanapun, anak ini akan segera mati. Ye Yuan juga tidak sopan. Kekuatan garis darah pada tubuh melonjak. Tekanan naga yang mengejutkan dilepaskan. Tinju transformasi naga sembilan surga. Semakin kuat kekuatannya, semakin garis keturunannya meningkat, semakin Ye Yuan merasakan kekuatan gerakan ini. Langkah yang diberikan Mitian ini telah sangat mendapatkan intisari dari garis keturunan ras naga. Ye Yuan tahu sekarang bahwa gerakan ini dibuat oleh Mitian sendiri. Ketika dibudidayakan secara ekstrim, seseorang bisa meledakkan pembangkit tenaga listrik Hegemon Rilem dengan satu pukulan. Selanjutnya, semakin kuat garis keturunannya, semakin besar kekuatannya. Jika seseorang mengeksekusinya dengan garis keturunan tingkat kekacauan, membunuh alam Hegemon biasa akan seperti bermain. Saat Ye Yuan bergerak, ekspresi Dayi berubah. Pukulan ini terlalu kuat. Ye Yuan adalah dua alam kecil yang lebih rendah darinya. Dia tidak menempatkan dia dalam pandangannya sama sekali. Dia yakin bahwa tidak peduli gerakan apa yang digunakan Ye Yuan, dia bisa memblokirnya dengan mudah. Tapi, jika pukulan ini mendarat, bukankah dia akan sama dengan Ansan, memiliki lubang yang dilubangi. Dengan tergesa-gesa, Dayi membuka rahangnya yang menganga. Bola energi yang mengejutkan dilepaskan dari mulutnya. Namun, itu sudah terlambat. Dia sudah kehilangan inisiatif untuk postur. Ye Yuan sudah mengumpulkan kekuatannya secara maksimal. Seberapa menakutkan kekuatan itu? Ledakan. Kekosongan bergetar hebat, dan tubuh kolosal Dayi hancur seperti bola meriam. Dengan Ye Yuan mendapatkan inisiatif, bagaimana dia bisa rela melepaskannya? Mengejar, itu adalah tinju transformasi naga sembilan surga lainnya. Ledakan. Bumi terbelah. Ketika para ahli bertukar gerakan, terkadang, itu hanya masalah sekejap. Ye Yuan mendapatkan inisiatif dan memukulnya dalam pengejaran. Pembangkit tenaga suku kota naga segera tercengang. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa pertempuran ini benar-benar akan menjadi seperti ini. Dewa perang Dayi di mata mereka dianiaya oleh manusia pang. Kedua orang itu bertarung dari langit ke bumi dan bertarung dari bawah tanah, naik ke langit lagi. Tapi Ye Yuan memegang inisiatif dari awal hingga akhir. Itu benar-benar penindasan sepihak. Tubuh fisik The Heaven Swallowing Python sangat tangguh. Tetapi pada saat ini, tubuh Dayi memiliki hamburan daging dan darah, hampir dihancurkan oleh Ye Yuan. Namun, Ye Yuan juga sangat terkejut. Dayi sangat kuat. Jika itu adalah penyelesaian besar kaisar Cloud Heaven lainnya, mereka akan lama berubah menjadi residu olehnya. Tapi Dayi masih bertahan sampai sekarang. Meskipun setiap gerakan adalah respons yang tergesa-gesa, itu selalu bisa menyelesaikan sebagian besar kekuatan serangan Ye Yuan. Bahkan, dia bahkan kadang-kadang meluncurkan serangan balasan. Mereka yang kekurangan kekuatan akan benar-benar membiarkan Dayi kembali. Pembangkit tenaga listrik semacam ini benar-benar ditempa dalam pertempuran. Kekuatannya sangat luar biasa. Itu hanya rasa malu. Yang dia temui adalah Ye Yuan. Perkelahian adalah pertarungan, bagaimana ada waktu bagi Anda untuk postur. Kehilangan satu gerakan, Anda akan kehilangan setiap gerakan. Tidak mengherankan, Dayi juga tidak memiliki kesempatan untuk kembali. Ye Yuan tidak akan memberinya kesempatan ini. Terkadang, berkelahi sesederhana ini. Aku mengaku kalah. Raungan marah Dayi yang enggan datang dari atas kehampaan. Ye Yuan berhenti. Dayi, yang berada di seberangnya, terengah-engah. Tubuhnya tidak lagi memiliki tempat tanpa cedera. Pembangkit tenaga listrik suku Kota Naga membuka mulut lebar-lebar dengan ekspresi tidak percaya. A mengakui kekalahan begitu saja. Lord Dayi masih memiliki banyak kartu as yang belum digunakan. Kenapa? Kenapa dia mengaku kalah? Tercelah. Tak tahu malu. Pang ini menang dengan tidak bermoral. Dalam sekejap, suku Kota Naga meledak. Semua orang mengutuk Ye Yuan karena tidak tahu malu. Itu terdengar sangat menjijikan. Mereka terlalu jelas tentang kekuatan Dayi. Namun dari awal hingga akhir, Dayi tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Apapun langkah besar, kartu truf apapun, dia tidak menggunakan semuanya. Pertempuran semacam ini terlalu menyedihkan. Dayi sendiri hampir ingin meledak. Dia kalah dalam pertarungan ini dengan sangat menyedihkan. Ye Yuan memutar matanya. Apakah kelompok orang ini semuanya bodoh? Jika dia ingin postur, apa hubungannya dengan dia? Jika dia ingin postur, apa hubungannya dengan dia? Terima kasih.